Segala dengan judul pembicaraan yang sudah disampaikan di flyer kita pada malam hari ini. Demikian juga nanti diteruskan oleh hamba Tuhan, Pendeta Dr. Joni Rantung. Dan setelah itu, seperti biasa kita banyak waktu untuk bisa berdiskusi, boleh juga memberikan saran untuk berhasilnya kita punya pertemuan ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa lebih dahulu. Saya mengundang Bapak Jon Situmoranglah pimpin kita dalam doa untuk pembukaan acara kita ini. Di-unmute dulu, Bang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapak kami yang bersemangat dalam tahta kerjaan surga. Pada zaman ini, Tuhan kami menghususkan waktu kami untuk mendengarkan sabda dari para hamba Tuhan yang sudah dipercayakan dan sudah menediakan diri untuk memberikan pembekalan bagaimana kami hidup bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun para hamba Tuhan yang akan membicara. Berkati, berlimpah dengan tuntunan roh kudusmu. Sehingga apa yang mereka sampaikan, kami pun yang mendengarkan, boleh mendapat berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam Yesus dan berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan menemukan kesaksian dari hamba Tuhan, Pendeta Donal Muntu. Waktu ini kita berikan kepada beliau. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Khususnya para hamba Tuhan yang mayoritas hadir dalam pertemuan melalui Zoom kita malam hari ini. Juga khususnya kepada dua narasumber malam hari ini yang pakar di bidangnya. Pendeta Doktor Erwe Sagdala, pimpinan kami di era tahun 2014-2016. Dan juga Pendeta Doktor Johnny Rantung, salah satu dosen kami saat kami ambil kuliah di Unai. Sudah lama sekali tidak mendengar suara-suara dari kedua hamba Tuhan ini. Dan juga terima kasih kepada Bang Pendeta Sonistum Orang yang mengundang untuk memberikan kesaksian malam hari ini. Awalnya sempat ragu saya di dua pertemuan yang lalu saat Doktor Al Musera dan Doktor Salmos Morangkir. Sebelum saya masuk, saya ada baca di flyer group, salah satu grup. Karena saya baca di atas ujung kiri, atas itu tertulis Ayas Alumni. Saya pikirnya hanya untuk orang Ayas gitu, saya pikir. Yang AUP ataupun kampus-kampus lain tidak bisa join. Namun rupa-rupanya saya pastikan flyer tersebut dan acara itu rupanya semuanya bisa bergabung. Jadi sekali lagi terima kasih Pendeta Setum Orang dan Pendeta Emerson Jai atas undangan malam hari ini. Bapak-Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang hadir. Saya melayani di kampus SLA, Sekolah Lanjutan Atas dan Perguruan Tinggi Atken Surah Nusantara. Yang dikenal SLA PT ASN. Luasnya kampus ini kurang lebih 25 hektare. 7 hektare digunakan untuk sarana gedung, lapangan-lapangan olahraga, dan yang lain. Kemudian yang sisanya lagi 18 hektare itu ladang kelapa sawit. Pada bagian belakang kampus, ini profil awal saja. Pada belakang kampus dibatasi oleh sungai. Sungai yang cukup luas dan deras airnya. Sampai sekarang masih deras, mungkin masih ingat Pak Dr. Sagala. Dan juga dibatasi oleh pagar tembok di bawah sampai di depan. Pinggir jalan di jalan Tanjung Pinggir. Dan itu tembok milik pesantren Darussalam. Sampai sekarang masih eksis dan semakin banyak. Santri-santri di sana ada kurang lebih 300 orang. Dan dikoridir oleh 12 Kiai Haji. Tidak ada yang Haji, tapi Kiai Haji. Nah, tahun 2019, tepatnya mulai bulan Mei sampai bulan Juli, dibangunlah sebuah bangunan yang namanya asrama khusus untuk putra. Karena ada alasan kenapa kita harus bangun sebuah asrama khusus. Ini asrama khususnya bukan yang leks, tetapi asrama khusus yang di mana mahasiswa putra yang rindu mau berkuliah dan bisa masak sendiri. Jadi tidak yang ikut asrama reguler. Jadi asrama khusus kami sebutnya atau ASKUS. Bapak-Ibu, Saudara-saudara, pada waktu asrama itu telah jadi, awalnya 1-2 bulan pertama aman, tidak ada gangguan dari sekeliling ataupun dari orang-orang yang melintas, karena jarak dari pinggir jalan ke asrama itu ada 20 meter, lalu dari tembok pesantren, dengan asrama khusus itu ada sekitar 40 meter. Jadi awalnya aman-aman saja. Singkat cerita, mulailah ada keluhan-keluhan, dan kami saksikan pembobolan asrama itu dimasuki oleh orang yang bertanggung jawab saat ada kebaktian sahabat. Kan kosong semua. Lalu setelah kejadian pertama, kami atur strategi, kami katakan 2 atau 3 orang tinggal di asrama. Kemudian itu aman, beberapa hari kemudian pencongkelan. Pencongkelan pada saat mahasiswa kuliah. Kuliah siang hari dibuat. Diganggu, kemudian ada lagi pelemparan, batu-batu. Kami tidak tahu, tidak bisa kami duga siapa, tapi para mahasiswa putra di bawah semua pada gerah. Oleh karena kejadian-kejadian tersebut. Dan yang terakhir bikin gerah adalah pakaian-pakaian dijemuran hilang. Entah pagi, siang, atau sore. Jadi hilang karena mahasiswa kuliah. Nah, nasihat saya dengan mereka adalah kejar, tangkap, dan bawa ke kampus. Siapapun pelakunya saya katakan. Kejar, tangkap, dan bawa ke kampus. Jangan dibawa kemana dulu. Kejar, tangkap, dan bawa ke kampus. Karena saat itu kita tidak bisa duga oleh siapa perbuatan-perbuatan itu. Apakah dari oknum-oknum tetangga sebelah, atau dari oknum yang lain yang mungkin mau mengadu domba. Karena memang hanya 20-40 meter jarak pagar sekolah atau pagar pondok pesantren tersebut. Nah, Bapak-Ibu, Saudara, yang dikasih Tuhan, satu ketika saat saya pulang dari kebaktian midweek atau Rabu malam, saya langsung turun. Jam-jam 8 itu. Saya langsung turun ke asrama. Saya ingin lihat-lihat saja situasi saat itu. Saya dapati ada tiga orang berdiri di pintu asrama itu. Lalu saya tanya, kenapa? Ada teman-teman kejar, sir? Kejar. Kejar itu yang lempar-lempar batu. Kenapa? Emang rupanya kalian tidak ke gereja. Kami 10 orang tidak ke gereja. Jadi rupanya-rupanya ada tujuh orang yang sudah kejar itu ke arah pondok pesantren. Wah, saya takut sekali. Iya, saya takut sekali. Kenapa? Karena arah batu itu memang datang dari sana. Nah, tapi entah bagaimana supaya saya jaga juga mahasiswa ini. Saya hidupkan kereta. Eh, ya sepeda motor ya. Saya hidupkan sepeda motor. Lalu saya kejar itu saya susul anak-anak mahasiswa kami yang mengejar orang-orang yang melempar batu itu. Sampai di pintu pertama atau di gate di pos mereka penjaga pos itu ada lima orang. Saya tanya Maaf Bang apakah ada anak-anak mahasiswa Advent yang melintas di sini? Oh, enggak ada. Bapak siapa? Oh, saya pendeta. Saya bilang saya pendeta dari gereja Advent itu. Oh, enggak ada. Bapak pulang aja katanya. Oh, saya balik pulang. Saya kembali ke Asrama saya tanya lagi sama anak tiga orang itu. Ada saat saya tanya teman-teman dari pemunik Asrama itu berdatangan. Yang dari gereja berdatangan. Kenapa, Sir? Saya mau pastikan katanya ada teman-teman kalian kejar orang-orang yang melempar Asrama. Lalu tiga orang itu bilang iya, Sir. Mereka arah ke dalam. Mereka kejar ke dalam. Akhirnya sikat cerita saya enggak yakin juga tapi saya mau pergi juga karena ucapan dari penjaga pos itu enggak ada orang masuk. Tetapi teman-teman yang dari Asrama katakan ada kejar ke dalam. Saya bawa lah akhirnya dua orang. Saya gonceng. Kami gonceng bertiga. rupa-rupanya untung saja saya lihat pada saat saya gonceng itu di jalan ada yang bawa senjata tajam dari anak-anak kita ini kan. Saya katakan kenapa kami bawa itu? Ya supaya jaga-jaga, Sir. Man tahu ada apa-apa. Bagaimana mungkin kita tiga orang mereka di dalam 300 orang? Saya bilang. Enggak usah. Itu satu kekonyolan saya bilang. Buang itu. Lepaskan itu. Dibuang di pinggit paret. Kemudian kami masuk ke dalam. Kami lihat enggak ada lagi yang penjaga lima orang itu. Kami jalan pelan-pelan naik kereta itu naik sepeda motor masuk ke dalam ke dalam ada 200 meter dari gerbang pertama sampai ke dalam ada 200 meter. Lalu saya lihat rame di lapangan bola. Lapangan bola dari pondok pesantren itu rame orang. Lalu dari dua mahasiswa ini katakan itu Sir. Mereka ada di dalam di dalam aula. Itu di dalam aula sebah sana. Sekiranya kami langsung cepat ke sana. Duduk dalam mereka semua dengan rame orang di dalam dengan beberapa anak. Kemudian ada beberapa juga kiai-kiai haji para koordinator itu lalu saya permisi masuk. Assalamualaikum saya bilang maaf mengganggu pembicaraan Bapak-Ibu Bapak-Bapak malam hari kan ada wanita Bapak-Bapak malam hari ini saya dari Pendeta Advent nama saya saya sebutkan Pendeta Muntu salah satu pengajar dan dosen dari anak-anak yang Bapak ada di dalam ruangan ini. Oh silahkan masuk silahkan masuk pastor katanya. Saya masuk bersama dua orang ini saya tanya sama mereka baik-baik kalian baik-baik Bapak-Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan singkat cerita pertemuan itu awalnya lima menit agak tegang agak tegang kenapa? karena para mahasiswa ini malah dituduh dituduh mencurigai anak-anak pesantren yang melakukan tindakan-tindakan yang sebelum-sebelumnya itu. Entah benar atau tidak sampai sekarang malam hari ini masalah itu tidak tahu siapa yang pelakunya hanya ada MOU MOU dari pesantren dan dari sekolah MOU-nya adalah tidak saling mencurigai supaya tetap aman satu dengan yang lain dan singkat cerita ketegangan sudah selesai kami berbicara sudah ringan tidak ada yang lagi saling melotot karena memang anak-anak mahasiswa ini darah panas dan kaya-kaya itu juga dan beberapa santri itu juga ada terpancing mereka saya katakan kami datang ke sini merasa korban saya bilang kami merasa korban dan jika memang merasa korban juga di pihak pesantren merasa tertuduh ya kita selesaikan lah jadi Bapak Ibu singkat cerita memang dibuatlah MOU tadi yang saya sudah katakan lalu di dalam di akhir pembicaraan itu sudah aman tertawa tersenyum berfoto bersama salah satu Kiai Haji namanya Pak Darman dia katakan Pak Sor jika ada kegiatan di kampus undanglah kami luar biasa undanglah kami singkat cerita ada kegiatan-kegiatan olahraga bersama kami undang mereka bermain dan saya tanyakan juga jika ada olahraga di dalam undanglah juga adven untuk berolahraga bersama ada beberapa kali kami bermain di dalam tetapi mereka tidak pernah datang hanya kami yang sering datang ke lapangan bola dari pondok persantren tersebut lalu saya bisikan beberapa kali kami datang saya bisikan sesuatu bawa traktat traktat itu saya bilang bawa traktat itu mana mungkin bawa saja jadi dibawa buku-buku penuhan baru dibawa sama santri-santri itu akhirnya ada beberapa teman anak kependetan ini atau anak asrama khusus sudah akrab mereka jadi dia bilang kalau ada seperti buku ini kejadian malayaki matius ini singkatan-singkatannya kalau kamu mau baca kasih atau saya saja atau saya kirim kitab suci saya bilang kalau kalian akurkan kami alkitab jadi satu-dua pertemuan terjadi itu Bapak Ibu terjadi dan salah satu santri itu karena dia juga bukan kepala dia pengembala pengembala kambing dan kambing-kambing itu suka main di kebun kelapa sawit milik Advent jadi mereka berjanji untuk bertemu di kelapa sawit itu tiga pertemuan tiga pertemuan belajarlah ini santri itu lalu saya merasa rindu juga ingin tahu benar enggak atau bisa-bisanya si Margasi Hombing ini Hasibuan Margasi Buan anak mahasiswa kepedetan ini belajar dengan santri itu lalu saya katakan kapan kalian bertemu oh jam-jam empat sir di belakang asrama khusus ke dalam lagi oke saya akan datang oh jangan sir nanti dia malu enggak saya pun datang pura-pura enggak tahu kalau kalian saling belajar saya datang lalu saya tanya ngapain kalian santri itu diem-diem aja dia pegang-pegang kambingnya lalu teman anak kepedetan ini juga seolah-olah enggak tahu kedatangan saya merasa kaget seolah-olah oh kami hanya senjaga gurau cerah-cerah oke lah lanjutkan lalu saya duduk disitu barang lima menit supaya dilanjutkan sedikit oleh si Marga Hasibuan ini dengan anak santri ini bapak ibu saudara-saudara dan kekasih tiga kali pertemuan si Marga Hasibuan anak kepedetan dengan santri ini tidak terjadi lagi sampai sekarang bukan karena corona tapi rupa-rupanya dia diusir dia diusir dari santri itu karena ada mata-mata dari temannya si penggembala ini jadi si Hasibuan ini juga dia dilarang masuk dia juga dilarang masuk ke pondok pesantren itu oleh karena pengakuan dari si penggembala ini kalau dia sudah dekat dengan si Hasibuan dan Hasibuan ini kasih-kasih buku buku traktat yang 24 apa doktrin kecil-kecil itu 28 doktrin dia kasih ke situ lalu ketahuan lah itu dari singkat cerita tidak boleh ada lagi olahraga nah ini dia tidak boleh lagi atren datang tidak boleh datang ke sana nah ada pesan jadi saya bilang sama teman-teman saat itu ya sudah lah tidak usah kita pasakan masuk kalau itu yang terjadi paling tidak ada komunikasi lebih lanjut dengan mereka di luar dari pesantren atau di luar dari sawit kita ini it's okay tergeserah kalian jadi kita berdoa lah dengan para mahasiswa yang ada di atrama khusus itu untuk si Yosep nah ini dia si Yosep ini si Yosep ini nama anak saya pun saya ingat namanya si Yosep jadi maunya si Yosep ini juga ikut grup KPA jadi di atrama khusus itu kami buat ada KPA di situ nah Pak Ibu Saudara inilah yang menjadi problema kami adalah memang tidak terjadi lagi hal-hal yang negatif pelemparan pencongkelan atau pencurian pembobola tidak ada lagi terjadi sampai malam hari ini hanya sejak kejadian si Yosep dengan si Margah Sibon ini ya semua santir itu jadi curiga gitu kan semua santir jadi curiga kemudian satu ketika saya memberanikan diri saya masuk ke dalam saya datang Pak Darman Pak Kiai Haji Darman ini saya datang saya bilang mohon maaf Pak Darman Pak Kiai Haji saya bilang apakah benar kalau si Yosep itu tidak ada di sini saya bilang oh iya itu gara-gara anak buah bapak katanya gara-gara anak buah bapak yang mau mengkestankan katanya saya diam saja saya tersenyum saya diam ya maaf lah kalau itu memang diculigai seperti itu tetapi buah persahabatan dari Yosep dengan si Asibuan jadi kalau bapak di Haji masih izinkan kami datang silahkan oh enggak kami tetap tidak izinkan dari Aspen untuk main ke dalam jadi bapak ibu yang terkasih di grup di Zoom meeting ini tolong doakan supaya enggak tahu sampai sekarang Yosep itu dimana karena si Asibuan juga sementara pelayanan dia sekarang ini ada school jadi tolong doakan sampai sekarang saya tanya dimana Yosep sudah hilang komunikasi didoakan hubungan tetap aman di kampus khususnya di perbatasan asrama khusus dengan podo pesantren dan juga ke dalam secara global kampus ini itulah yang pertama kalau didoakan dan juga persahabatan mereka dan penginjilan yang dibuat oleh Asibuan itu terima kasih Bapak Ibu suatu-suatu yang dikasih oleh Tuhan terima kasih Pak Pendeta terima kasih banyak luar biasa ya kita doakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya satu saat kita akan mendengarkan berkat adanya berkat atas usaha yang sudah dilakukan dalam penginjilan ini baiklah untuk yang berikut ini kita akan masuk kepada seminar kita kita akan berikan waktu kepada hamba Tuhan Pendeta Dr. Rudolf Sagala dari UNAI waktu yang indah ini kita berikan kepada hamba Tuhan Dianik dulu Pak Pendeta terima kasih terima kasih saudara-saudara saudara-saudari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Namesus Kristus selamat malam saya merasa senang dapat berkumpul bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan para Pendeta Ketua-Ketua Jemaat dan anggota-anggota gereja yang ikut dalam pertemuan Zoom kita ini ini adalah pertemuan yang keempat ya kalau saya tidak salah Pendeta Jai dan Pendeta Sonis Temorang saya mengingat pertemuan pertama pembicara kita pada waktu itu adalah Pendeta JS Paranginangin dan Pendeta HE Sinaga kemudian pertemuan kedua pembicara kita adalah Pendeta Dr. Almosera dengan Pendeta Samuel Simurangkir pertemuan ketiga pembicara kita adalah Pendeta Muldimambu dan Pendeta Brian Sumendap dan pada pertemuan keempat ini saya diberi kesempatan untuk berbicara beserta dengan Bapak Johnny Rantung dosen saya yang ganteng dia akan membawakan pembicaraan pada malam hari ini sebenarnya saya sungkan-sungkan juga berbicara dengan bersama-sama dengan Pendeta Rantung tapi kalau saya tolak nggak enak juga ya baiklah pada malam ini topik atau judul pembicaraan yang diberikan kepada saya oleh Saudara Pendeta Dr. Soni Situ Morang adalah pelayanan inovatif gembala dan tua-tua jemaat model penerapan servant leadership di era new normal ada dua kata yang merupakan kata kunci dari pembahasan kita pada malam hari ini yaitu kata servant leadership dan kata new normal saya pikir masing-masing kita sudah pernah mendengar dan bahkan terbiasa mendengar kata servant leadership yaitu kepemimpinan pelayan atau pemimpin yang lain gereja membutuhkan para pemimpin yang tidak hanya akan memimpin tetapi juga berfungsi sebagai pengasuh dan pengawas dan dua kata penting yang menjadi ciri-ciri kehidupan servant leadership ini adalah kerendahan hati dia harus bisa menjadi contoh dari pemimpin yang sejati bukan sebagai seorang pemimpin yang diktator tetapi seorang pemimpin yang rendah hati para gembala tua-tua jemaat atau elders dipanggil untuk mempertunjukkan semangat pelayanan seperti ini yaitu semangat pelayanan yang servant leadership orang-orang muda pada gilirannya dipanggil untuk tunduk pada kepemimpinan yang seperti ini tidak perlu keras-keras tidak perlu kasar di dalam memimpin tetapi cukup sebagai seorang gembala atau memimpin dengan model kepemimpinan yang hamba servant leadership dan istilah servant leadership ini mendasari visi dari firman Allah dan pada saat yang sama menyediakan setiap kesempatan bagi anggota gereja untuk mempraktekan karunia rohani mereka sendiri dalam melakukan tugas penginjilan atau gospel commission tapi walaupun kita sering mendengarkan kata servant leadership saya search di internet saya tidak ketemukan istilah servant leadership di dalam tulisan-tulisan Nyonya White seorang penulis yang bernais dia tulis dalam bukunya Ellen White on leadership dia tulis begini Ellen White did not invent the term servant leadership she put it to practice in her own life Cindy Toots mengatakan bahwa Nyonya White tidak pernah menciptakan atau tidak menemukan istilah tidak menggunakan istilah servant leadership tetapi dia menempatkan itu di dalam praktek kehidupannya sendiri tanpa menulis istilah servant leadership Nyonya White sudah menggunakan istilah itu dan perkataan servant leadership ini konsep servant leadership ini sangat berbeda dengan konsep kepemimpinan duniawi kalau dunia berpikir bahwa pemimpin itu bukan melayani tetapi dilayani itu sudah merupakan pendapat yang lama sekali tetapi gereja memandang bahwa seorang pemimpin bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani nyaris tidak ada terlihat dalam dirinya kalau dia menjadi pemimpin dia akan memberi sesuatu bagi kepentingan dan kemajuan serta perkembangan orang lain itulah model kepemimpinan yang lama yang dia pentingkan adalah kepentingan dirinya tetapi servant leadership berbeda servant leadership ini sangat penting dengan harapan bahwa sebagai seorang pemimpin rohani kita harus memahami bahwa dampak kepemimpinan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga berdampak untuk kepentingan orang lain sebagai seorang pemimpin pemimpin gereja hidup kita jerih lelah kita dalam memimpin harus berdampak bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri tetapi untuk kepentingan orang lain teristimewa yang kita pimpin itulah sebabnya mengapa topik servant leadership sangat penting sekali bagi kita teristimewa di era new normal ini baik sedikit kita akan membahas sebelum kita bahas topik ini saya akan membahas sedikit mengenai servant leadership servant leadership ini adalah merupakan model kepemimpinan yang melayani model kepemimpinan servant leadership ini adalah model kepemimpinan yang berbentuk piramid terbalik piramid biasanya adalah yang paling tinggi kedudukannya berada di atas tetapi kalau piramid terbaik itu pemimpinannya harus berada di bawah dia di bawah bukan di atas itulah model kepemimpinan servant leadership dan sebenarnya model kepemimpinan servant leadership ini itu sudah jauh dipraktekkan oleh Yesus pada waktu ia hidup di dunia ini Kristus dia besar karena ia melayani dia mencuci kaki murid-muridnya dia tidak menunggu murid-muridnya untuk berdiri dan membasu kakinya tetapi dia yang pertama melakukan itu dan model seperti inilah yang harus dipraktekkan oleh para pemimpin rohani yaitu pemimpin yang melayani ia akan menjadi pemimpin besar kalau dia pertama-tama melayani sesamanya melayani anggotanya dan term atau istilah servant leadership itu sendiri sebenarnya itu diperkenalkan oleh seorang yang bernama Robert Greenleaf Robert Greenleaf katakan good leaders must first become good servant seorang pemimpin yang baik kata Robert Greenleaf dia harus lebih dahulu menjadi seorang pelayan yang baik itu sebabnya dia dikenal sebagai seorang penggagas servant leadership yang sudah dipraktekkan oleh Yesus di dalam Alkitab kemudian Robert Greenleaf itu memperkembangnya dia perkembang ini tahun 1970-an dan gagasan servant leadership yang diperkembang oleh Greenleaf ini memadukan tiga ide Alkitab sosial dan juga management dia gabungkan di dalam model kepemimpinan servant leadership itu bagi Greenleaf si pencetus istilah servant leadership ini servant leadership itu dia katakan di dalam memimpin dengan menggunakan gaya servant leadership pemimpin itu harus menyadari bahwa mendengar itu sangat penting sehingga dengan demikian dia sebagai seorang pemimpin akan mengerti keadaan mengembangkan intuisi dan kemampuan memimpin dengan meyakinkan konseptualisasi perbaikan kemudian penguatan dengan mencipta peluang itulah yang penting di dalam servant leadership dan model servant leadership ini itu mengarah kepada kepentingan orang-orang yang dilayani bukan kepentingan dirinya sendiri sama seperti yang dikatakan Greenleaf nah sekarang kita akan masuk kepada inti pembahasan kita ini 10 poin penting dalam model servant leadership teristimewa bagi kita yang hidup di era new normal ini sama seperti yang saya katakan istilah servant leadership ini diperkenalkan oleh Robert Greenleaf walaupun dasarnya itu ada di Alkitab dan sudah dipraktekkan oleh Yesus Kristus semasa hidupnya tetapi Greenleaf inilah yang kemudian mempopulerkannya ada 10 hal yang penting bagi kita sebagai seorang pemimpin agar kita dapat mempraktekkan servant leadership ini dengan baik yang pertama adalah mendengarkan seorang pemimpin yang baik dia harus mampu untuk mendengarkan dia harus mau berusaha mendengarkan segala yang ada di dalam hati orang yang dipimpinnya bahkan yang terdalam di dalam hati yang dipimpinnya ini hanya pelayan yang sudah yang akan beri respons terhadap problem Alkitab Alkitab juga mencatat tentang pentingnya mendengarkan ini dalam ulangan 6 ayat 4 dan 5 Hai Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esra kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu kemudian mendengarkan orang lain Alkitab juga mencatat dalam Yakobus 1 19 setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata teristimewa kepada seorang pemimpin apa aplikasinya kepada kita sebagai seorang pemimpin sebagai seorang gembala pemimpin yang memimpin jemaat apalagi pada era new normal seperti sekarang ini dia harus menjadi seorang pendengar yang baik jangan berusaha untuk mendominasi percakapan telinga mata hatinya harus dibuka lebar-lebar agar kita dapat memahami mengerti dan menyelami seluruh pergulatan jeritan harapan kebutuhan anggota jemaat kita seorang pemimpin seorang gembala seorang tua-tua jemaat atau elders adalah merupakan rekan pelayanan oleh sebab itu bisa kita mendengarkan apa saja keluhan kebutuhan apa saja pertolongan yang diperlukan seorang gembala jemaat atau ketua jemaat harus cepat tanggap yang kedua unsur kedua yang penting kita praktekkan di dalam servant leadership ini adalah empati seorang servant leadership harus melatih keterampilan untuk mendengarkan dengan empati bukan hanya mendengarkan kalau kita hanya mendengarkan dengar dari terengah kanan keluar dari terengah kiri kemudian lewat begitu saja percuma tetapi yang kedua selain mendengarkan kita harus dengarkan dengan penuh empati agar kita dapat menyelami segala hal dari apa yang diutarakan dengan empati jemaat sifat mereka kemampuan mereka keunikan mereka jangan sampai mereka merasa ditolak ketampilan ini akan membawa sukses seorang servant leader atau pemimpin yang melayani dalam tugasnya untuk memimpin Yesus Kristus sebagai seorang servant leader dia juga memiliki empati Matthew 14 14 mencatat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Lukas 7 13 mengatakan ketika Yesus melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan Alkitab juga mencatat dalam Roma 12 15-16 Yesus pada waktu melayani orang lain dia katakan bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan menangislah dengan orang yang menangis itu adalah merupakan inti sari dari sifat empati gembala dan tua-tua jemaat harus memiliki empati ini kepada jemaat yang dilayani khususnya dalam era COVID-19 dan new normal ini saudara dalam COVID-19 dan new normal ini ada banyak orang-orang yang berhenti bekerja tidak ada lawan pekerjaan lagi ada banyak kekurangan dan lain sebagainya jangan gunakan peristiwa COVID-19 atau new normal ini menjadi masa untuk bermalas-malas sebagai seorang gembala atau tua-tua jemaat justru dalam kondisi seperti inilah kita mendabelkan pelayanan kita kepada orang lain saya senang salah seorang gembala di Jakarta saya lihat mantan murid saya kebetulan walaupun COVID-19 dia tidak peduli melawat dia dia kunjungi orang-orang di rumahnya dia foto dia masukkan ke Facebooknya saya pikir wow satu hal yang hebat rekan-rekanku tua-tua jemaat dan gembala jemaat justru dalam masa-masa seperti ini kempati kita harus lebih diperluas kemudian yang ketiga servant leaders juga harus mampu menyembuhkan kekuatan besar seorang servant leader adalah memberi penyembuhan seorang servant leader terpanggil berpeluang untuk menolong mereka semua menolong yang ditemui Greenleaf menulis dalam perjumpaan antara pemimpin dengan yang dipimpin telah terjadi komunikasi yang halus Alkitab juga menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah seorang tabib agung Yesus itu adalah pembebas sejati dia pembebas sejati kita juga aplikasinya bagi kita jangan jadikan peristiwa pandemik COVID-19 ini menjadi alasan untuk tidak memaksimalkan penggembalaan teman-temanku para pendeta jangan justru keadaan ini membuat para gembala untuk lebih bergiat Alan White menulis ada kunjungan yang harus dilakukan ada doa yang harus dilakukan ada simpati untuk diberikan dan kesalahan dia tulis itu dalam buku Evangelism halaman 113 justru saat ini rasa empati itu harus lebih banyak rasa untuk kerinduan menyembuhkan itu lebih muncul di dalam hati kita sebagai hamba Tuhan yang keempat apa yang ditekankan di dalam servant leader ini adalah perlu adanya kesadaran diri dan ini adalah merupakan kekuatan yang amat penting yang dimiliki oleh seorang servant leader kesadaran diri akan menimbulkan satu komitmen dalam melayani kesadaran diri akan membantu seorang servant leader agar kehidupannya lebih fokus di dalam pelayanan kita harus hidup dengan etika hidup penuh kewaspadaan kita harus sadar siapa kita bahwa kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani 1 Thessalonica 5 8 dan 9 Rasul Paulus menulis tetapi kita yang adalah orang-orang siang baiklah kita sadar berbaju jirah iman dan kasih dan ketopangkan keselamatan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka 1 Petrus 5 8 dan 9 Rasul Petrus menulis sadarlah dan berjaga-jagalah sebab lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa seorang pemimpin harus menyadari bahwa adalah merupakan tugas utamanya untuk memenuhi kebutuhan anggota jemaatnya tidak peduli walaupun itu adalah masa new normal atau COVID jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak melayani anggota gereja semaksimal mungkin kita bisa lakukan pelayanan dan saat yang sama kita juga bisa lakukan perlindungan diri kita kemudian seorang servant leader dia harus persuasif kata persuasif itu berasal dari bahasa latin persuasio yang artinya membujuk mengajak dan merayu jadi persuasif itu berarti usaha untuk mengubah sikap kepercayaan pendapat atau tindakan komunikan atau persuade ini perlu dimiliki dalam kepimpinan servant leader yang menggunakan membujuk untuk meyakinkan orang-orang yang dipimpinnya dia tidak suka menggunakan kekuasaan tetapi dia menggunakan bujukan bujukan kepada orang-orang yang dipimpinnya Alkitab juga mencatat bahwa Yesus melakukan hal yang sama Yesus memerintahkan dan meyakinkan orang bukan dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaannya sebagai seorang pemimpin tapi ia gunakan integritasnya dengan integritas yang ada dia dapat mempersuade orang lain teman-teman para gembala para pendeta dan tua-tua jemaat dan para kedua tidak mungkin harus berus berbasif atau membujuk dengan keramahan dalam pelayanan termasuk apabila kita berhadapan dengan seorang anggota yang keras yang kasar yang merasa paling benar jangan dibalas dengan hal yang sama tetapi kita harus berusaha untuk mempraktekkan persuasif ini tadi saya ingin ceritakan pengalaman pribadi saya saat menjadi gembala jemaat di Sibulga seorang anggota gereja karena tidak terpilih jadi ketua jemaat berdiri dia pada waktu pengumuman kemudian dia tunjuk-tunjuk saya dia marah besar dan saudara tahu saya sempat melapor kepada almarhum pendeta Jinan Sinaga waktu itu ketua daerah saya katakan Pak Pendeta sorry saya mau tarik dirilah tidak mau jadi pendeta saya mau kembali ke Unai Kuliah lagi dia berikan nasihat panjang lebar kepada saya dan akhirnya dia katakan oke kita sama-sama berangkat ke Unai tapi kamu bukan sekolah ganti jurusan kamu tetap jadi pendeta dan kamu ambil master itulah pertama sekali saya ambil master saya saya tamat tahun 86 tahun 87 sudah ambil master ya biasanya itu jarang sekali terjadi kepada orang tapi oleh karena kekerasan anggota gereja ini dapat menjadi pelajaran yang terbaik bagi saya kemudian yang kenal konseptualisasi seorang servant leader perlu mengembangkan kemampuan konseptual dia harus bisa memahami sepenuhnya keadaan jemaatnya melihatnya dari sisi konseptual seorang servant leader berusaha untuk mampu mencari dan menjaga keseimbangan antara fokus pada level konseptual dengan level operasional jemaatnya Yesus juga menggunakan hal yang sama dia adalah seorang konseptor dalam dirinya selalu ada konsep damai sejahtera dalam pengajarannya juga selalu ada konsep demi kebaikan murid-muridnya dan orang lain gembala dan para penetua jemaat haruslah menjadi seorang konseptor khususnya pada masa COVID-19 ini harus dicari cara bagaimana untuk melayani anggota jemaat jangan sekali lagi saya berulang-ulang jangan jadikan keadaan sulit seperti sekarang ini menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan justru pada saat seperti ini anggota-anggota gereja perlu banyak pelayanan doakan mereka kasih nasihat kepada mereka saya ingin ceritakan bagaimana pengalaman seorang gembala jemaat waktu itu saya direktur pelayanan gereja di daerah Sumatera Tengah Anda bayangkan betapa ngerinya seorang gembala jemaat di meja saya dia menulis laporan perlawatan ajar injil yang dia lakukan dalam satu bulan luar kepala saya heran ini jinyu sekali pendeta ini saya pikir tapi saya tidak kasih komentar karena dia senior saya rupanya oleh karena anggota jemaat hanya 10-15 keluarga jadi dia tinggal putar balik saja itu nama-nama yang dilawat yang diajar karang sendiri karena di Sumatera Tengah waktu itu tidak akan ada gaji kalau kita tidak kirim laporan tapi pendeta ini mengarang laporannya sendiri saudara-saudara saya serius katakan jangan gunakan peristiwa COVID-19 ini menjadi alasan untuk tidak pergi melawat dan melayani saya ingin ceritakan seorang gembala jemaat di Jawa Barat ini di Bandung pada waktu saya masih baru taman meskipun orangnya tidak ada dia datangi rumahnya kemudian dia tempel di pintunya itu Bapak ini tadi jam sekian saya datang kemari melawat tapi Bapak tidak ada saya akan doakan Bapak terus bukankah ini satu hal yang perlu kita contoh hal-hal yang baik ini kemudian yang ketujuh yang penting seorang servant leaders dia harus melihat jauh ke depan harus mampu melihat bagaimana ini gereja saya ini akan maju harus bisa memprediksi apa yang akan terjadi kenapa? sebab Yesus juga lakukan itu dia juga adalah seorang pemimpin yang visioner Yesus tipe seorang pemimpin yang selalu berpikir ke depan sebagai seorang yang visioner Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku rekan-rekan gembala jemaat mari gembala dan penatua harus memiliki visi mau di mana mau dibawa ke mana jemaat ini bagaimana jemaat ini dalam waktu satu tahun tiga tahun lima tahun sepuluh tahun ke depan apa yang akan terjadi apa yang harus saya lakukan kepada jemaat yang sedang menghadapi krisis dan kesulitan ini jenis pelayanan apa yang bagaimana yang harus dilakukan pada saat-saat seperti ini itu harus kita cari tahu yang ke delapan komitmen untuk melayani seorang servant leader adalah pemimpin yang menjadi pelayan untuk memimpin orang-orang yang dipimpinnya yang akan melayani mereka dengan sebuah komitmen yang tinggi dia harus memimpin dengan keterbukaan dengan membujuk dengan meyakinkan bukan bersifat mengontrol kita katakan itu dalam Galatia 5 13 kita mengasihi karena kita Allah lebih dahulu mengasihi dalam 1 Yohanes 4 X19 pemimpin yang besar adalah pemimpin yang melayani saya percepat saja karena ini bahan nanti akan dibagikan kepada saudara-saudara sama seperti kekuatan Yesus bukan pada statusnya sebagai putra Allah tetapi pada kesediaan untuk melayani mengabdi demikian juga seorang pelayan sejati kekuatannya terletak kepada bagaimana dia melayani kalau kita melayani dengan penuh kasih kita melakukan excellent service tidak peduli kondisi apapun saya ingat pada waktu saya pertama jadi pendeta di Sibulga saya melawat saya tidak sadar oleh karena banyaknya unik-unik anggota gereja ini sampai jam 1 malam saya melawat di rumahnya walaupun itu tidak baik tapi artinya bagi saya dan bagi kita semua sebagai pendeta sebagai tua-tua jemaat kita harus lakukan pelayanan yang excellence jangan ditahan-tahan pelayanan kita komitmen bagi pertumbuhan orang lain ini yang ke-9 servant leader harus memiliki keyakinan bahwa setiap orang memiliki nilai intristik di dalam dirinya seorang servant leader harus memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu pertumbuhan orang-orang yang dipimpinnya dia harus berusaha untuk mencari segala macam cara agar orang yang dipimpinnya itu bisa apa? bisa bertumbuh agar orang yang dipimpinnya itu bisa bertumbuh seserahku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus sebagai seorang pemimpin sebagai seorang gembala kita harus berusaha mencari tahu apa teknik yang harus kita buat agar terjadi pertumbuhan baik secara personal maupun secara keluarga maupun secara gereja baik pertumbuhan rohani maupun pertumbuhan-pertumbuhan yang lainnya situasi apapun tidak boleh mengalangi komitmen kita untuk berusaha mempertumbuhkan anggota gereja kita gembala yang baik akan mencari segala usaha demi tercapainya cita-cita ini yakni anggota gereja dan gerejanya bertumbuh yang terakhir seorang servant leader harus juga mampu membangun masyarakat servant leader akan menyadari bahwa perasaan kebutuhan dan kebutuhan serta nilai-nilai hidup bermasyarakat telah banyak yang hilang dari dalam diri orang yang dilayaninya itulah sebabnya mengapa sebagai seorang pendeta gembala jemaat tua-tua kita harus sadar bahwa kita harus bermasyarakat bergaul dengan masyarakat di sekitar kita sayang sekali kalau misalnya rumah orang di dekat gereja kita pun kita tidak kenal kita harus membangun masyarakat Alkitab mencatat bagaimana kisah Yusuf mengatasi krisis pangan di Mesir dia bisa atasi dia tidak pikirkan dirinya sendiri dia tidak pikirkan hanya istana tetapi dia pikirkan juga masyarakat seorang pekerja seorang gembala bukan hanya memenuhi kebutuhan rohani anggotanya tetapi dia juga harus memikirkan bagaimana anggota gerejanya bisa hidup sejahtera segala usaha harus dipikirkan untuk kerohanian dan kesejahteraan hidup teristimewa dalam masa-masa new normal sekarang ini mungkin ada beberapa dari anggota gereja kita yang terdampak oleh karena musim covid ini kita pikirkan bagaimana cara untuk membantu mereka bukan hanya membantu kerohaniannya tetapi membantu sosialnya membantu hidupnya dan lain-lain itu adalah tanggung jawab kita seorang servant leader adalah seorang pemimpin yang mendengarkan berempati menyembuhkan mawas diri melakukan langkah persuasif berfikir konseptual melihat jauh ke depan berkomitmen untuk melayani berkomitmen untuk pertumbuhan orang yang dipimpinnya dan membangun nilai-nilai kemasyarakat di dalam organisasinya hal ini sangat penting diingat dan disadari khususnya dalam era new normal sekarang ini gereja kita sangat membutuhkan dan mengharapkan pelayanan yang inovatif dari para gembala dan tua-tua jemaat gereja sangat membutuhkan pemimpin yang mempraktekan model servant leader khususnya pada era new normal seperti ini semoga pelajaran kita pada malam hari ini dapat kita mengerti dan kemudian kita akan mempraktekan servant leadership karena ini adalah alkitabiah bagi seorang gembala dia harus merendahkan diri untuk menjadi pemimpin bukan di atas untuk memimpin Tuhan terima kasih Pak Pendeta luar biasa di Tuhan amin nanti kita akan mendapatkan respon setelah pembicara yang kedua menyampaikan presentasinya untuk yang kedua buat yang terhormat senior kita ambat Tuhan Pendeta Dr. Johnny Rantung waktunya kita persilahkan Bapak masih tetap segar bugar ini beliau puji Tuhan share screen boleh silahkan saya sudah share tidak ada silahkan lagi ada silahkan tidak ada ada gunung batu gunung batu gunung batu gunung batu tidak kelihatan gambar apa itu share hanya di klik dan gambarnya ada batu ada batu jangan asal dibuat share harus ada artinya silahkan silahkan di klik di bahannya dulu ini ketawa kita kalau sudah masuk beliau share screen saya ini Bapak nyalain lah powerpointnya sudah pakai laptop share Pak Rantung sudah bagus itu sudah benar tinggal powerpointnya mana yang mau ditunjuk saudari baru mau buat powerpoint Pak ini ini oh iya mantap silahkan Pak itu dia share jadi saya si Corona si Corona berterima kasih diundang oleh Bapak si Tumorang untuk bicara saya sebenarnya nggak pernah ngikut acara begini karena saya kan sudah kadula warsa banyak sudah kadula warsa banyak kali pirusnya ini merah lagi jadi saya lihat ada pimpinan kami pendeta Saiman Saragi dari Uni aduh mantap apalagi pendeta Saiman Saragi pimpinan saya ini aduh aduh yang sangat baik segala macam dia kasih dia kasih beras dia tahu saya sudah makan-makan satu minggu dia kasih beras dia kasih apa lagi ya tabung gas tabung gas dia kasih waktu itu pokoknya honor pembicara pasti dikasih Pak sama pendeta Sony ada oh ada saya lihat Bapak siapa Mambuk yang baru ulang tahun ulang tahun selamat ulang tahun Pastor Moldi ya ada peneta saya disini peneta John Fitumora bagi Tuhan oke sekarang saya mau bicara apa ya oke mudah-mudahan ada gunanya powerpoint ini oke tugas dan peran hamba Tuhan di era COVID-19 oh saya gak kagum sekali sama pendeta segala pendeta segala tadi ya namanya Rudolf segala itu dia praktikan dia punya servant leadership bayangkan orang setengah mati mau jadi rektor dia keluar dari rektor jadi dosen biasa kan luar biasa dia itulah servant leadership kita harus hormati dokter segala itu yang sudah mempraktekkan ini kok muka saya gak kelihatan di atas kelihatan ada muka saya ada ya gak ada mukanya Samuel Cimurang kenang ngerti di atas powerpoint kami bisa lihat pakai masker ini terdiri dua bagian yang pertama siapa pendeta hamba Tuhan itu yang kedua tugas dan peran pendeta atau hamba Tuhan di era covid-19 jadi saya bicara ini gak lama mungkin sekitar 10 menit selesai ingat pendeta bukan manusia super biarlah kita ingat bahwa kita bukan terkalahkan pelajaran yang begitu jelas adalah untuk mengingat bahwa kita bukan manusia super sebagai pendeta kita hidup di dunia yang sama dengan orang lain dengan konflik dan resiko yang sama kita juga rentan di saat kita berjuang melawan penyakit mengingatkan saya sekali lagi bahwa Tuhan Allah kita sudah mengutus seorang juru selamat dan itu bukanlah saya hamba Tuhan bukan seorang event organizer yang mengatur berbagai acara yang wah hamba Tuhan bukan seorang seorang gereja yang bisa mengatur strategi bagaimana gereja bertumbuh hamba Tuhan bukan seorang administrator ulung yang kerjanya menangani administrasi seorang pendeta bukan bos di era COVID-19 yang dituntut untuk melayani jemaat dengan kerendahan hati dan pengorbanan yang sudah diterangkan oleh pendeta segala tadi kerendahan hati dan pengorbanan seorang pendeta menciptakan inovasi atau strategi baru dalam pelayanannya hai manusia telah diberitahukan kepadamu ini tuntutan kepada pendeta apakah yang dituntut Tuhan kepadamu selain berlaku adil mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati dihadapan Allahmu sudah ditekankan oleh pendeta segala tadi ujian sebenarnya dari kerendahan hati lebih mudah merendahkan hati dihadapan orang yang di atas kita tetapi ujian sebenarnya dari kerendahan hati adalah ketika kita menunjukkan kerendahan hati terhadap mereka yang berada di bawah kita yang tidak memiliki kuasa apa-apa terhadap kita ini kutipan ini apa ini konsep dunia tentang kebesaran adalah kekuasaan tapi kebesaran Kristen hadir dalam kesedihan melayani ini yang ditegankan oleh pendeta segala dunia mengukur kebesaran dengan uang mengukur kefasihan dengan lidar kecerdasan dengan intelek bahkan keperkasaan dalam medan perang tapi standar Tuhan adalah barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini dialah yang terbesar dalam kerjaan surga dosa yang paling sukar disembuhkan tidak ada dosa yang lebih menjijikan atau yang lebih berbahaya terhadap jiwa manusia dihadapan Tuhan selain daripada dosa kesembuhan dan merasa diri cukup baik dari semua dosa inilah dosa yang paling tak berpengharapan dan paling sukar dosa yang paling suka disembuhkan ialah merasa diri cukup baik sombong apa yang dilakukan oleh seorang pendeta menurut Anda apakah seorang pendeta melakukan satu pekerjaan atau satu pelayanan apa perbedaannya antara pekerjaan dan pelayanan bila Anda melakukannya untuk mendapatkan nafkah itu pekerjaan bila Anda melakukannya karena Tuhan untuk Tuhan itu pelayanan bila Anda berpikirkan hanya kesuksesan itu pekerjaan bila yang Anda pikirkan hanya kesetiaan itu pelayanan bila Anda berhenti karena tidak ada yang berterima kasih itu pekerjaan bila Anda terus bekerja walaupun tidak pernah dikenal siapapun itu pelayanan bila Anda semakin sulit menikmati yang Anda kerjakan itu pekerjaan bila Anda semakin menikmati yang Anda kerjakan itu pelayanan bila Anda keluar karena Anda ada yang mengkritik itu pekerjaan bila Anda terus bekerja sekalipun dikritik habis-habisan itu pelayanan gereja yang biasa-biasa saja hanya dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja gereja yang luar biasa dipenuhi oleh orang-orang yang melayani pertanyaannya do you work for God or work with God many workers work for God but not work with God kita harus bekerja bersama Tuhan bukan bekerja untuk Tuhan saja tapi bekerja bersama Tuhan hamba Tuhan adalah seorang pelayan firman dengan belajar menyampaikan firman berdoa dan memimpin acara gereja walaupun dia melakukan berbagai kegiatan lainnya tapi tugas utamanya adalah belajar firman Tuhan dan mengerjakan firman tersebut berdoa dan mengajak jemaat berdoa peran seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk mengembalakan ia sebenarnya bukan saja bertanggung jawab terhadap Tuhan dan bertanggung jawab kepada gereja yang digembalakan tetapi ia juga bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan karena tanggung jawab seorang hamba Tuhan ialah melayani jemaat sebagai pelayan memperlengkapi anggota untuk melayani satu sama lain melayani kelompok maupun individu serta mewakili jemaat bagi gereja maupun dunia melayani bukan untuk mencari berkat tapi untuk menjadi berkat melayani bukan supaya dilihat orang tapi supaya orang melihat dia melayani bukan satu pilihan tapi sebuah keharusan layanilah Tuhan selagi masih ada waktu dan kesempatan masalahnya berhasil dalam pelayanan sudah tradisi kerja berat sudah pasti loyalitas terhadap pimpinan harga mati gagal dalam tugas dimutasi pulang terlambat dimerahi istri hidup kaya dicurigai kalau pendeta si murangkir kaya tidak ada masalah memang orang kaya dia kalau miskin salah sendiri ya itu seperti saya salah sendiri cicilan mobil tiap bulan sudah menanti gaji tidak memadai korupsi masuk bui sementara masuk surga juga belum pasti hidupnya serba salah itu masalah pendeta pendeta yang bekerja hanya untuk uang dan imbalan berapa pendeta bekerja hanya untuk uang dan imbalan mereka merasa tidak ada kewajiban moral terhadap orang-orang yang mereka layani sekecil apapun pemberian ingat ingat pemberian jika berkaitan dengan jabatan maka pemberian tersebut termasuk gratifikasi itu yang diberikan oleh pendeta si murangkir sama saya gratifikasi kegagalan terbesar dari mereka yang menamakan dirinya sebagai pelayanan Tuhan adalah menjadikan pelayanan kepada Tuhan sebagai batu loncatan untuk dapat memperoleh kekayaan dan kehormatan duniawi untuk dapat memperoleh kekayaan saya kencang marah-marah we need leaders not in love with money but in love with justice not in love with publicity but in love with humanity Martin Luther King itu untuk melayani servant leadership not in love with publicity bukan seperti terkenal dikenal orang tapi karena kita mengasih sama manusia banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah beranilah menjadi benar meskipun sendirian ini siapa ya Baharudin Lopa do you really know what is right and what is wrong dalam pelayanan anda sebagai pendeta do you know what is right what is wrong you choose which one is right which one is wrong think before you act berpikir sebelum anda mengambil keputusan jabatan seseorang tidak membuatnya satu titik atau nokta lebih besar dalam pemandangan Allah karena hanya tabiat saja yang Allah nilai jabatan tidak membuat satu titik atau nokta lebih besar dalam pemandangan Tuhan tapi yang dilihat Tuhan tabiat apa artinya ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya perkaya diri sendiri dan keluarga Allah tidak menanyakan apakah kita memiliki pendidikan atau kefasihan lidah apakah kita memiliki kesanggupan memimpin mengontrol atau memerintah tapi dia menanyakan apakah kita menunjukkan tabiat seperti Kristus saat kita hidup di dunia ini apakah kita berjalan dengan rendah hati sehingga dia dapat mengajarkan kita jalan-jalannya jangan lupa rendah hati itu yang detekankan oleh pendeta segala tadi servant leadership harus rendah hati yang terbesar dalam pemandangan Tuhan mereka yang memiliki roh Kristus tidak akan memiliki ambisi untuk menduduki posisi lebih tinggi dari saudara seiman mereka yang menganggap diri sendiri kecil adalah terbesar dalam pemandangan Tuhan ingat itu Pak si berangkir jadi ketua konferensi nanti jangan lupa sama saya tapi posisi itu jangan lupa bukan yang paling penting yang dilihat Tuhan Yesus menegaskan bahwa dalam kerajaan rohani kedudukan atau jabatan adalah pemberian penunjukan Allah Bapak bukan hasil jeripaya mengejar kedudukan tersebut kedudukan adalah panggilan Allah dan bukan hasil ambisi yang diusahakan manusia sendiri kedudukan adalah penunjukan Allah kutukan terbesar diantara pendeta kita dewasa ini adalah sedang mencari tempat tertinggi penuh kepentingan diri dan penghormatan diri tidak merasakan kebutuhan mereka akan anugerah yang konstan dari Kristus untuk bekerja dengan segala usaha mereka orang sukses bersama-sama meraih kemenangan saling bantu dengan orang lain orang gagal meraih kemenangan dengan menjatuhkan orang lain jangan kita berusaha mendapat kemenangan dengan cara menjatuhkan orang lain majulah tanpa menyingkirkan orang lain naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain dan berbahagialah tanpa menyakiti orang lain bagi mereka yang dipanggil menjadi pelayan atau kesuruh Tuhan tidak akan mengejar kehormatan untuk dirinya sendiri kasih akan diri sendiri telah ditelan habis oleh kasih kepada Kristus saudara-saudara mungkin sudah pernah lihat ini ini saya dapat dari WA dan saya minta izin orang pilihan Allah itu berarti orang yang sudah dikhususkan ditentukan oleh Allah lalu yang menjadi pertanyaan adalah siapakah orang-orang yang disebut sebagai orang pilihan Allah apakah saudara atau saya yang dapat disebut sebagai salah satu orang pilihan Allah ada tujuh cara atau sikap bagaimana untuk menjadi orang pilihan Allah yang pertama bersedia menjadi hamba Allah yang menjadi banyak persoalan kita mau disebut sebagai orang pilihan Allah tetapi belum memiliki kerinduan belum memiliki kesiapan hati untuk menjadi seorang hamba Allah lalu mungkinkah kita dapat disebut sebagai orang pilihan Allah seringkali pengaruh khutbah yang disampaikan dari mimbar bertentangan dengan khutbah yang disampaikan lewat kehidupan orang yang mengaku sebagai pembela kebenaran kata kata minyak baik jadi kita tidak sesuai dengan kehidupan kita bukanlah tentang siapa yang terbaik tetapi siapa yang bisa berbuat baik dan bukan pura-pura baik yang dibutuhkan dunia adalah tidak membutuhkan orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa tetapi yang lebih banyak dibutuhkan dunia ini adalah orang yang memiliki karakter yang mulia iblis itu bukan ateis bukan liberal bukan komunis melainkan dulunya dia adalah hamba Allah yang taat makanya tidak usah heran kalau yang kelakuannya mirip iblis justru orang yang kelihatan taat mengapa tugas seorang gembala sangat penting dewasa ini karena setan sedang bekerja keras untuk merusak gereja kita musuh sedang bekerja untuk memecah mencerai beraikan sekarang ini dan tidak pernah terjadi sebelumnya setan membuat usaha yang pasti untuk mencerai beraikan kekuatan kita gereja krisis terus menerus berada dalam bahaya setan sementara mencari cara untuk meminasakan umat Allah setan mengetahui bahwa dia tidak dapat membuat kita meragukan kebenaran argumentasi setan tidak berkuasa dan tidak berarti dalam menentang kebenaran satu-satunya cara setan sekarang ini ialah memisahkan kita dari sahabat-sahabat dekat dengan demikian melemahkan umat-umat Allah anak-anak Tuhan janganlah kita membuat setan mengatakan mengenai anggota gereja kita lihat orang-orang ini mereka mengatakan berada di bawah panji kristus tetapi membenci satu sama lain ini yang diceritakan pendeta segala tadi tidak ada yang perlu kita takutkan dari mereka sementara mereka menggunakan kekuatan mereka untuk berkelahi satu sama lain daripada berperang melawan kekuatan kita setan berharap untuk melibatkan umat Allah yang sisa dalam keruntuhan yang menyeluruh yang segera akan datang ke dunia ini sementara kedatangan Yesus telah makin mendekat ia akan lebih memperbesar usahanya untuk menjatuhkan mereka laki-laki dan perempuan akan bangkit serta mengaku bahwa mereka mempunyai terang baru itu sebabnya tanggung jawab gembela atau pendeta dalam memelihara kruhan jemaat sangat penting oleh karena itu seorang pekerja kristus harus suci dalam percakapan dan perbuatan usul saya untuk pendeta gembela dalam menghadapi COVID-19 itu tadi sudah selesai sekarang bagian kedua tugas peran hamba Tuhan di era COVID-19 tugas dan peran hamba Tuhan di era COVID-19 kata peran dalam kamus basi Indonesia tingkat tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam satu peristiwa berbicara tentang peran hamba Tuhan termasuk sesuatu yang kompleks dalam hal ini para hamba Tuhan perlu mengetahui dan mengerti dengan jelas apa yang diharapkan oleh Allah anggota-anggota organisasi dan oleh diri mereka sendiri prioritas yang muncul sekarang adalah jelas pertama dalam gelatih 610 kita perlu berbuat baik kepada semua orang terutama bagi mereka yang termasuk dalam keluarga dari orang percaya kita harus sangat waspada untuk memastikan bahwa tidak ada saudara atau saudari yang menderita secara finansial emosional atau sosial setelah itu kita juga harus memperluas kepedulian ini ke lingkungan dan kota tempat kita tinggal ini juga merupakan waktu untuk mempertahankan pekerjaan pastoral di setiap bidang termasuk merawat anak-anak remaja pernikahan dan ibadah bersama bila sepakat kita bisa mengambil bagian dalam perjaman kudus di rumah masing-masing kita selalu berkhutbah bahwa gereja bukanlah sebuah bangunan atau tempat tetapi umat COVID-19 akan menjadi wadah untuk menguji pernyataan ini teologi kita struktur gereja kita gereja harus berusaha memberikan bantuan sosial untuk mengurangi dampak krisis diantara keluarga-keluarga yang berkekurangan termasuk ke tetangga gereja juga harus mencoba menerapkan matius 5-16 yang mengatakan demikianlah hendaknya terangmu bercakaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga prioritas yang muncul sekarang adalah pertama dalam glatinam X10 kita perlu berbuat baik kepada semua orang terutama bagi mereka yang termasuk dalam keluarga diri orang percaya kita harus sangat waspada untuk memastikan bahwa tidak ada saudara atau saudari anggota kita yang menderita secara finansial, emosional atau sosial selain itu kita juga harus memperluas kepedulian ini ke lingkungan dan tempat kita tinggal saya mau ingatkan kata-kata ini tidak ada saudara-saudari anggota kita yang menderita secara finansial, emosional atau sosial ada anggota kita yang sudah menderita secara finansial tapi pada waktu dia mau minta tolong ke pendeta pendeta matikan teleponnya saya tidak mau bilang gereja mana dan siapa pertama adalah bantuan darurat memberikan bantuan keuangan kepada keluarga yang paling rentan yang kedua adalah program distribusi makanan mengirimkan produk segar setiap satu atau dua minggu dan mengirimkan makanan yang tidak mudah busuk di hari-hari yang akan datang saya dengar Surabaya mereka membantu kurang paling sedikit 600 anggota yang punya masalah conference yang membantu ya 600 saya dengar ketiga adalah pelayanan yang terkait dengan alat kesehatan jika memungkinkan sekiranya ada anggota jemaat yang bisa menjahit masker atau membuat shield saya tidak tahu bahasa inisanya apa ini shield dari plastik dan kalau perlu semacam gaun rumah sakit dan topi semua itu dibuat dengan bahan baku yang mudah ditemukan dan diberikan kepada yang pemerlukan itulah tugas kita menjadi terang di jemaat kita juga mungkin harus dengan tergesa-gesa mengucapkan selamat jalan kepada orang percaya yang mendahului kita sebagian besar atau beberapa dari mereka yang telah pergi mendahului kita dalam beberapa waktu terakhir ini adalah saudara kita orang tua atau kakek nenek dari generasi yang sudah berjuang untuk membangun jemaat gereja kita ada yang meninggal sendirian di kamar rumah sakit mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang mereka cintai melalui telepon hanya melalui telepon meskipun kita memiliki harapan bersama yang melampaui kematian cara mereka meninggalkan kita masih meninggalkan luka sakit hati sedih pedih jadi kita perlu melayani mereka yang ditinggalkan keluarga yang ditinggalkan kita harus belajar untuk menemani orang-orang Kristen yang dalam proses berkabung karena mungkin staff kesehatan meminta para keluarga untuk mengizinkan pembakaran keluarga mereka jadi tidak dikubungkan dibakar penggalian eh panggilan telepon yang memberikan instruksi tentang bagaimana cara mengambil abu dan laporan kematian seolah-olah para korban COVID-19 tiba-tiba menghilang begitu saja dari kehidupan kita kesian sekali banyak yang tidak diizinkan untuk bersama dengan orang yang mereka cintai di saat-saat terakhir mereka harus berurusan dengan perasaan bersalah dan marah puluhan atau mungkin ratusan tidak akan pernah melihat tubuh orang yang mereka cintai bahkan peti matinya pun tidak saya tidak tahu sekarang sudah bisa apa belum para keluarga tidak akan bisa menyesuaikan kehilangan mereka ketidakhadiran mereka ke dalam bentuk nyata tidak bisa diterima rasanya bagaimana kami dapat mengekspresikan duka tanpa acara pemakaman atau upacaranya kita harus melengkapi anggota-anggota kita untuk mengungkapkan kesedihan dari kejauhan apakah gereja kita sudah membuat panduan penuntun untuk acara perkabungan di masa-masa aneh ini Pak Simerangkir atur itu penuntun acara perkabungan memang kita terkurung tapi roh kudus tidak terkurung dan sebagai orang Kristen kita harus terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sekitar kita di tengah krisis ini inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa gereja itu hidup dan aktif maksudnya menjadi terang jadi saksi moto gereja kita akan membuat jemaat tetap fokus di waktu-waktu yang akan datang tapi di saat seperti ini kita sebagai hamba Tuhan harus intens melakukan hal langkah-langkah proaktif untuk menyikapi pandemi COVID-19 contohnya aksi penyemprotan disinfektan di rumah-rumah anggota jemaat atau di rumah-rumah keluarga Kristen lainnya atau di gereja mendorong aksi pelayanan jemaat atau gereja untuk terus menolong umat dan masyarakat khususnya mereka yang rentan secara ekonomi pelayanan menolong umat yang rentan secara ekonomi jangan lupa jangan tutup telepon kalau ada anggota minta tolong gereja-gereja dan agama pada umumnya mesti memberi solusi dan aksi yang betul-betul kena dengan pergembulan saat ini tidak cukup hanya menyatakan rasa ibah dan sedih saja tidak cukup inisiatif-inisiatif positif bagi pimpinan dan warga gereja dalam menyatakan seperasaan atau simpati terhadap bencana global yang sedang kita hadapi bersama ini ibadah merupakan hal yang paling utama dalam setiap upacara gereja namun adanya virus corona saat ini kegiatan beribadah terganggu kemudian hal itu dapat mengganggu pula aktivitas gereja oleh karena virus itu juga setiap umat tidak diperkenankan untuk berkumpul dengan banyak orang dan kita anjurkan usulkan kasih tahu untuk tidak berkumpul di gereja padahal beberapa acara ibadah yang dikerjakan langsung dan bersamaan dengan melibatkan banyak orang di gereja tapi para pimpin Kristen harus menggunakan krisis ini untuk memikirkan kembali gereja dari sudut pandang komunal pusatnya bukan ibadah atau pertemuan hari sabat tapi Kristus teknologi dan sistem komunikasi yang tersedia di internet adalah sebuah berkah istri saya bilang berkat saya bilang berkah jadi berkelai kita hanya berkah dan berkat organisasi kan nomor telepon anggota gereja agar bisa bertelepon dengan efektif saya percaya saudara-saudara sudah lakukan ini gue telah menelepon bersifat sangat rohani ajukan pertanyaan untuk mendapatkan kebutuhan mereka cari tahu kebutuhan mereka gunakan Alkitab untuk menemukan jawaban akan masalah mereka kebangunan rohani melalui perlawatan jadi pendeta segala bilang ada mantan mahasiswanya yang berani melawat anggota itu luar biasa saya lihat juga pendeta Ayun berani sekali pergi membawa buku-buku organisasikan nomor telepon anggota gereja agar bisa bertelepon dengan efektif buatlah menelepon bersifat sangat rohani ajukan pertanyaan untuk mendapatkan kebutuhan mereka gunakan Alkitab menemukan jawaban akan masalah mereka untuk menjaga hubungan dengan jemaat untuk memuatkan para anggota-anggota gereja untuk memberikan harapan kepada anggota-anggota melalui saluran-saluran komunikasi itu media sosial apa yang terjadi kita bisa membuat kelompok kecil secara daring atau online saya tidak tahu bagaimana caranya nanti pesan khusus kepada anggota gereja melalui media sosial nasihat setiap pagi kepada anggota jemaat di Facebook pesan rendungan harian yang direkam dan disebarkan melalui media sosial atau pelajaran sekolah sahabat saya lihat ada yang membawakan pelajaran sekolah sahabat tiap hari untuk anggota gerejanya oh konseling tugas utama seorang hamba Tuhan sebagai konselor ialah melakukan pastoral konseling kata konseling berasal dari bahasa latin konsuler berarti memberi nasihat sedangkan kata bahasa inggris adalah konsol yang artinya menghibur dan konsulate yang artinya menguatkan bisa diartikan kata konseling adalah kegiatan seorang yang menguatkan menghibur seseorang tugas dan tanggap konselor menguatkan menghibur memberi nasihat atau usaha yang dilakukan untuk membantu orang lain agar ia dapat menolong dirinya sendiri jadi fungsi dari seorang konselor yaitu menyembuhkan healing menopang sustaining membimbing guiding mendamaikan reconciling dan memelihara nurturing ada pun bentuk-bentuk pelan yang disuruhkan untuk bisa dilakukan adalah percakapan kunjungan ke rumah kalau berani harus berani ya kunjungan ke rumah sakit kalau berani bentuk-bentuk lain seperti pelan pasaran melalui telepon WA atau Facebook tentu semua tindakan dan usaha kita mengacu dan merujuk pada teladan krisis Yesus selaku kepala gereja menjadi gereja berarti rela berkorban sebagaimana teladan krisis tersebut panggilan gereja karena itu saudara-saudara aku yang dikasih berdirilah teguh jangan goyah dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia sekarang apa yang terjadi oh ini hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini hanya sementara hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini harus jadi bekas hidup ini oh Tuhan oh Tuhan hati hidupu selagi aku masih kuat kita berdoa Bapak kami dalam surga kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini memohon kepada Tuhan agar kami sebagai gembala sebagai pendeta sebagai penimpin sebagai anggota sebagai ketua agar dapat menjalankan tugas kami dengan pimpinan Tuhan dengan pertolongan Tuhan agar nama Tuhan dimuliakan kami dapat menjadi berkat menjadi saksi bagi anggota kami dan bagi sesama manusia dalam masalah COVID-19 saat ini kami berdoa kira Tuhan mau menerima doa kami karena kami mohon doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami amin amin terima kasih Pak Pendeta luar biasa saat ini kita akan masuk kepada beberapa pertanyaan yang ada saya lihat ada yang pertanyaannya sudah dijawab oleh karena tadi salah satunya ialah bagaimana dari saudara apa ini dari Bapak saya mau lihat dulu ya dari Bapak Mandala ya Mandala bahwa gereja sebenarnya mempunyai tanggung jawab kepedulian kepada anggota apalagi di zaman sekarang ini di waktu sekarang ini namun pertanyaan berikut nanti mungkin boleh ditambahkan juga kalau masih ada yang lain oleh kedua narasungger dan juga pimpinan-pimpinan kami yang hadir di dalam ruang jum ini ada dari saudara kita pendeta Gary ya bagaimana untuk melakukan menerapkan servant leadership bagi anggota jemaat yang mudah tersinggung mungkin boleh ada kasih masukan dari pembicara kita dari pendeta Sagala dan juga pendeta Rantung silahkan Bapak-Bapak narasumber dan nanti kita minta dari yang lain kalau ada masih perlu Amsal 15 saat 1 jawaban yang lemah-lembut memadamkan amarah terima kasih kira-kira ya Anda tahu bisa enggak ada dari pendeta Sagala baik terima kasih ini yang yang menjawab ini saya lihat ada dua yang menjawab ini dua-dua mantan mahasiswa saya pendeta Beres Panjaitan dan pendeta Katah Tigari yang pendeta Jai baru bacakan itu pendeta Jai pertanyaan dari pendeta Katah Tigari bagaimana cara bagaimana cara menerapkan servant leadership bagi anggota yang mudah tersinggung Tadi di dalam pembahasan saya saya juga saya juga itu alami sampai saya berkonsultasi dengan ketua daerah saya waktu itu pendeta Jinan Sinaga Almarhum masing-masing orang punya karakter punya sifat tabiat yang berbeda-beda sebagai seorang gembala jemaat atau penatua jemaat kita harus bisa menghadapi semua jenis karakter orang ini bagaimana caranya dengan cara merendahkan hati merendahkan diri menghampakan diri sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus jangan orang yang gampang emosi gampang tersinggung kita balas dengan hal yang sama tidak bila perlu kita doakan mereka saya pengalaman menjadi gembala jemaat hanya sebentar hanya 5 tahun pengalaman menjadi direktur pelayanan gereja juga 5 tahun saya punya pengalaman lebih banyak mengajar dan hal ini juga saya praktekkan malah ada pernah anggota gereja saya yang tidak pernah membayar perpuluhan saya cek sudah berpuluh-puluh tahun tapi omongnya paling banyak saya lawat ke rumahnya saya singgung mengenai hal itu kemudian dia marah kebetulan saya panggil dia mang buru saya doakan saya doakan dia jangan kita balas amarah dengan amarah tapi kita harus balas amarah itu dengan rendah hati dan kuncinya doakan dia dihadapannya kalau kita sudah ajak siapapun orang yang keras hatinya berdoa dia akan takluk dan berdoa jadi itulah sebabnya mengapa servant leadership ini sangat penting kita sekarang kita harus balikkan menjadi gembala menjadi pendeta bukan menjadi bos tetapi menjadi hamba tapi kita harus tegas kalau salah kita harus katakan salah tapi bukan dengan cara yang kasar kita mengatakannya tapi dengan cara yang lembut jadi orang yang mudah tersinggung pun bisa kita kalahkan kalau kita bersikap seperti seorang servant dan lama-lama mereka akan takluk saya pikir itu penjelasan saya pendeta Jai terima kasih Pak Pendeta mungkin nanti kita bisa lanjutkan kalau masih ada tambahan tapi kita masuk dulu ke pertanyaan berikut ini dari saudara Melki bagaimana dengan pendeta atau gembala yang lebih suka lomba-lomba datang ke kota besar bagaimana dengan pendeta yang suka berada di zona nyaman apakah ini ada masalah atau bagaimana ini boleh dikasih masukkan dulu karena penuh ibu kota maksudnya pendeta-pendeta silakan Pak Pendeta Rantuh sama Pendeta Sagala atau nanti bisa ada yang lain boleh bantu ya orang kan semua senang masuk ke kota Jakarta karena kota Jakarta kan ibu kota yang gajinya enggak banyak mungkin cuma 10 juta satu bulan ya bagaimana orang enggak mau masuk Jakarta belum lagi dikasih mobil oleh gereja dibayarin HP-nya akhirnya murtad dia jadi orang kafir tanya pendeta Sagala pasti dia tahu bagaimana dia berani mempertahankan kebenaran di kota besar ini pendeta Sagala hebat sekali pendeta Sagala yang ada di sini bukan yang ada di sana yang ada di sini dia mau menuju mengikuti peraturan peraturan sidang dipindahkan oleh ketua sidangnya dia tidak peduli dia tetap mempertahankan kebenaran bahwa yang diputuskan itu salah mereka enggak senang sama dia akhirnya dia dipindahkan hebat sekali pendeta Sagala itu sebenarnya dia bisa jadi calon ketua konferensi melawan pendeta siurangkin nanti tapi jangan kasih tahu orang ini kan rahasia kita oke lah Pak beliau rektor Pak di sini saya lihat ada Pak Pendeta Perangin Angin boleh ada pendeta ya ya diunmit dulu Pak Pendeta Halo selamat malam selamat malam di atas pelajaran yang bagus mengingatkan kepada semua pendeta-pendeta ya saya pikir kenapa gembala-gembala yang berlomba-lomba ke kota besar ya sudah tentu secara dunia memang semua berlomba ke kota besar tetapi sebenarnya kan kita selalu pelajari bahwa jadi pendeta itu adalah calling panggilan ya pada zaman sekarang ini sebenarnya bukan lagi kayak tahun 70-an sekarang ini saya pikir dimanapun kita jadi pendeta sebenarnya hampir sama karena kalau dulu dari Sumatera Utara ke Jakarta mungkin ambil waktu 4 hari sekarang ini walaupun saya ditempatkan umpamanya di mana di Pangkalan Bun di Kalimantan sana satu jam saya bisa tiba di sana dan saya bisa melayani dengan baik di sana kalau saya mau pergi ke Jakarta gampang juga jadi sebenarnya kalau di negara-negara yang sudah bagus stabil orang orang lebih senang di countryside jadi pendeta disitu lebih tenang kalau kita di Jakarta coba saudara bayangkan gaji sebenarnya di misi ini hampir perbandingannya poin sama hanya perbedaannya mungkin uang jalan tetapi di kota kalau istri tidak bekerja ini sangat banyak sekali tantangannya asal bergerak duit asal bergerak duit jadi di dalam hal ini sebenarnya harus kita realistis juga jadi gembala di kota ada tantangannya tetapi di provinsi juga ada tantangannya tetapi sudah tentu di kota lebih rumit jadi kalau di kota tidak menyadari suami istri maka di kota kita bisa jadi frustrasi bahkan jadi apa namanya ada yang dibilang itu profesional beggar jadi pendeta itu seperti tukang peminta-minta jadinya ini berbahaya yang seharusnya dia menjadi berkat dia selalu datang-datang melihat-lihat orang dan di sana mungkin dapat berkat di sana itu namanya profesional beggar itu tidak tidak boleh sehingga kita tidak dihargai sebagai pendeta padahal sebenarnya pendeta itu sumber berkat berkat itu apakah berkat memberikan nasihat pokoknya tidak ada pendeta masuk di rumahnya berkat itu bagi yang kota kan begitu jangan datang ada istri pendeta ya ini TV Bapak ini bagus sekali akhirnya datang yang punya rumah ini yang begini-begini merendahkan kualiti daripada pendeta padahal pendeta itu adalah orang yang sangat respek walau general dia siapapun dia dia sangat respek sama pendetanya karena pendeta itu adalah saluran berkat bagi anggota kira-kira begitu ya Tuhan berkati terima kasih Pak Pendeta luar biasa Pendeta Jai ada Pendeta Jai menulang ke pendetaan uni kita mungkin boleh kasih masukkan dipersilakan makasih karena ini menyangkut pelayanan pendeta jadi kita minta lah kepada pimpinan kita Pendeta Jai Manulang silahkan Pak boleh sharing dengan kita boleh mungkin untuk berikut boleh nanti bila sampaikan kita undang dulu satu lagi ini ada pimpinan kita juga dari uni eh bukan dari uni lagi sudah di divisi Bapak Pendeta Mambu Muldi Mambu boleh kasih masukkan Pak karena oke ya kalau begitu kita jalan dulu atau ada yang lain pimpinan kita bagaimana ini dari uni Pendeta Saragi ini dari Serang menuju kota Jakarta silahkan ya jadi kalau saya secara pribadi saya dulu ambil Pendeta tujuan saya adalah menjadi gembala jadi kalaupun dalam pelayanan kita kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar tapi bukan itu merupakan fokus atau target kita tapi bagaimana kita supaya menjadi gembala baik dan satu hal yang kita harus ketahui adalah bahwa Yesus dia tidak pernah pimpinan departemen tidak pernah jadi ketua dia dia hanya menjadi gembala jadi kalau kita mempunyai konsep yang jelas bahwa kita ada disini supaya kita menjadi gembala maka soal jabatan soal posisi itu bukanlah merupakan target kita tapi bagaimana supaya kita menjadi gembala yang baik terima kasih terima kasih Pak Pendeta jadi biasa ya oke kita sedikit lanjut kepada ada pertanyaan disini karena ini pertanyaan yang lebih luas dari Pendeta Edwin Sardiana batasan area pengorbanan sebagai the servant of God adalah apakah hanya cukup meliputi waktu harta materi perhatian atau nyawa sekaligus untuk jemaat atau masih ada yang lebih luas lagi selain itu boleh Pak Pendeta Rantun dan Pak Pendeta RW Sagala diserangkan dulu ini pengorbanan macam apa ya pengorbanan yang bagaimana yang dibutuhkan oleh anggota jadi pemanya kalau dia tidak ada beras apa harus dia bolak-balik ke Pendeta minta beras kalau anggotanya tidak tidak ada gaji tidak ada uang mau bayar listrik bayar rumah jadi mungkin pendeta apa gereja itu harus saya tidak tahu bagaimana sekarang dengan itu apa namanya gereja punya usaha untuk menolong orang-orang susah itu apa namanya dorkas ya mungkin sebab mungkin pendeta itu harus memberikan uang atau gaji tiap bulan sebab orang itu mungkin ada pekerjaan kan itu pengorbanan memang banyak pengorbanan yang harus diberikan oleh pendeta tapi tidak gampang itu dan kedua pengorbanan kalau dia mau mengunjungi rumah orang itu kan itu pengorbanan kalau dia mau ke rumah sakit itu juga kan pengorbanan karena sembarangan pergi ke rumah sakit sekarang ini karena COVID-19 itu satu pengorbanan bagi seorang pendeta dan itulah harus dia berani lakukan seperti ceritakan tadi pendeta segalaan ada pendeta yang dengan berani pergi melawat anggota-anggotanya itu luar biasa itu kira-kira pendapat saya terima kasih ada taban kita harus kita pendapat dari bos saya pendeta perangin pendeta perangin ini orang paling hebat yang saya pernah alami dalam hidup saya silahkan pak pendeta perangin ini permintaan khusus ya jadi bagaimana ya pengorbanan ya pendeta kan dia koordinator dia koordinator di jemaat dia kenal anggotanya ada yang punya duit ada yang hanya biasa-biasa saja ada juga sekarang ini usaha cari makan pagi sore saja pendeta kan tahu ini semua keadaannya ini sebenarnya itulah pendeta jadi supaya yang kaya ini juga diberkati Tuhan dia harus memberi tadi sudah disinggung pendeta rantung tadi dorkas dorkas itu orang kaya dan orang miskin bertemu di sana sama-sama diberkati yang kaya ini pun diberkati kalau dia itu terus-menerus hanya menerima saja nggak pernah memberi ya celaka juga kan laut mati namanya tetapi yang miskin juga jangan juga selalu mengeluh-mengeluh saja nah disini dia suka berdoa atau bagaimana itu yang sebenarnya dalam situasi sekarang ini saya anjurkan kita ada yang dinamakan sosial gospel jadi bukan hanya berKKR pakai zoom saja terus-menerus kalau pakai zoom itu orang-orang yang berduit saja yang kita bisa jangkut tidak salah itu tapi sosial gospel pendeta tahu itu sosialnya injil sosial karena kalau orang susah kita berikan bantuan ini lama diingat ini dan kalau di Filipina dibilang utang nalop jadi utangnya itu kalau sudah dibantu orang susah itu dia ingat itu seumur hidup itu sosial gospel ini penting kita jangan hanya berteori saja sekarang ini berpraktik kita lakukan itu dan anggota-anggota kita ada orang kaya ada orang pas-pasan disitulah peranan pendeta sehingga dengan demikian pada waktu susah ini anggota problem ini anggota ada hadir di sana pendeta dan dia akhirnya menghiro pendetanya dan itu membuat dia tetap setia jangan rupanya pada waktu ulang tahun pada waktu memasuki rumah kita hadir selalu di sana menggunting pita tapi pada waktu dia susah kita lupa atau kita ya sekarang covid sih gak boleh saya kunjungi nanti ini saya pikir ada jalannya selalu di dalam kesulitan ini pun ada selalu Tuhan bukakan jalan itu saja terima kasih terima kasih Pak Pandeta ya mudah-mudahan ini sudah cukup memberikan masukan buat kita ini ada tapi saya pikir ini dari Ibu Saurin ya yang ada di chatting kita ini saya senang oleh karena banyak jum rohani yang ada selama covid ini dan ini di forward ke WA grup gereja tapi saya melihat pengurus gereja tidak pernah ikut jum tapi dilihat pihak super aktif di facebook yang justru banyak duniawinya jadi saya pikir itu hanya ya kita doakanlah ya yang berikut adalah dari John Renandi ya bagaimana kalau diadakan fit and proper tes terhadap servant leadership kepada calon pendeta juga kepada pendeta yang dicalonkan untuk jadi pemimpin di lembaga kita ini apakah ini dibutuhkan sebagai perseratan sebelum menggembala atau sebelum menjadi pemimpin silahkan bapak-bapak pimpinan kami ya kita dari Pak Muldimamu dulu ini karena pimpinan kita sudah cukup lama ini di di organisasi jadi boleh dulu Pak sebelum nanti kenara sumber sekarang ini fit and proper tes sudah sudah mulai masuk di organisasi kita contohnya saja pemilihan Direktur Rumah Sakit Advent Menado melalui fit and proper sehingga ada beberapa orang yang mengadakan acara tersebut untuk sang calon ada beberapa calon juga usulan tadi saya kira perlu dipertimbangkan untuk ke depan agar pendeta-pendeta yang baru atau yang mau masuk di kependetaan mungkin juga di sekolah boleh dibuatkan dengan berangkali dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana agar memang nantinya pendeta tersebut apakah dalam pelayanannya seperti sebagai pendeta maupun pelayanannya dalam satu jenjang jabatan memang betul-betul dia full committed dalam pelayanannya dan ini sudah di diulang-ulang sejak dia mulai masuk di kependetaan dan apalagi kalau dia mau menduduki satu jabatan sehingga tujuannya adalah pelayanan tujuannya memberi berkat bukan mencari berkat terima kasih terima kasih Pak Pendeta luar biasa jadi saya pikir ini masukan yang baik untuk itu karena ada hubungannya dengan lembaga kita saya minta narasumber kita Pendeta Sagala boleh mungkin ditanggapi juga pertanyaan ini baik sebelumnya saya sebelum saya jawab mengenai fit dan proper test saya akan jawab mengenai pelayanan kita sebagai gereja untuk membantu orang yang berkekurangan saya kira masing-masing jemaat perlu untuk membuat satu dana cadangan kan pada awal-awal tahun berjalan kan kita punya budget budget ini untuk budget ini budget ini dan siapkan budget untuk dana sosial saya waktu gembala buat itu di Duri Pak Doktor saya di Duri kemudian yang membantu ini juga pertanyaannya tadi apa sampai berapa jauh sampai berapa jauh tidak ada batasan untuk berbuat baik siapa saja kita bantu sampai dia bisa berdikari sendiri ya kita berikan mungkin materi-materi pelatihan-pelatihan agar dia dapat melakukan tapi ada juga bahayanya membantu saya alami itu saya waktu di Sibolga sering saya membantu orang yang sosial yang saya melawat ke rumahnya yang rumahnya di atas laut yang makannya pun susah saya bantu saya bantu tapi pada waktu itu karena saya terlalu serius membantu sampai keenakan dia dan akhirnya jadi murtad kita bantu jadi murtad karena dia malu untuk datang ke gereja karena bantuan-bantuan terus ada juga batasnya itu jadi kita harus perlu pelajari bantulah orang yang paling utama yang perlu dibantu dan itu bisa dilakukan oleh seorang pendeta bisa juga dilakukan secara jemaat saya ingat waktu saya masih menjadi gembala saya hanya terima gaji 28 ribu satu bulan tahun tahun 88 bayangkan kenapa 28 ribu gaji saya habis dipotong-potong oleh karena saya ambil mastral pada waktu itu bayar sendiri ijin saja dikasih syukur pada waktu itu tapi karena saya merasa perlu saya improve ya 28 ribu untungnya saya dibantu oleh keluarga ada abang saya ada ipar saya dan untungnya juga istri saya bisa ngajar piano waktu itu ke kaltex sehingga dengan demikian tidak perlu minta bantuan dari orang lain walaupun ya bendahara jemaatnya tahu mengenai keadaan keuangan saya dia dikatakan pendeta perlu pinjam uang gereja saya katakan tidak om ya tidak jadi tidak ada batasan untuk berbuat baik kepada siapa saja tetapi yang paling utama adalah teman kita seiman ya perlu gereja membuat dana sosial untuk itu nah kemudian pertanyaan mengenai apa tadi penyaringan itu saya pikir itu sudah ada di di organisasi gereja kita saya ingat kependetaan Uni dulu pernah tunjukkan kepada saya bagaimana itu caranya untuk memanggil atau untuk memilih pekerja-pekerja ya tentu juga yang namanya dunia ya kita masih hidup di dunia ada juga plus minusnya tapi itu saya kira itu penting saudara setumur orang itu sangat penting bagus sekali masukannya bagus sekali masukannya supaya ada sharing dan itu perlu saya ingat dulu waktu saya datang ke Unai dulu baru-baru saya masuk ke Unai ini tahun 87 itu juga untuk memilih pimpinan di Unai katanya dibuat ini 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 dibuat saja banyak apanya banyak itunya dan saya pikir tidak salah membuat itu asal tidak ada sesuatu yang dibaliknya itu kita secara jujur melakukannya saya pikir apa yang dikatakan Om Mambu tadi sudah jelas ya di rumah sakit Advent Manado memang saya lihat itu dokter supit sekarang di sana saya lihat ini jadi perlu saya pikir perlu kita harus memilih yang terbaik untuk pelayanan Tuhan gembala yang terbaik untuk pelayanan Tuhan singkirkan hal-hal yang lain kita pilih yang terbaik walaupun ada saja orang yang mencari tempat yang lebih tinggi tapi bagi saya bukan tempat yang lebih tinggi yang paling utama yang paling utama adalah bagaimana kita melayani puas enggak kita saya rektor harusnya sampai tahun 2020 tapi saya mengundurkan diri di tengah jalan karena saya enggak merasa puas saya lebih puas mengajar seperti ini jadi tergantung tapi tergantung orangnya juga prinsip orang kita prinsip masing-masing tetapi sebagai hamba-hamba Tuhan kita harus sadar pekerjaan kita yang paling utama adalah untuk melayani umat-umat Tuhan terima kasih saya ingin mengusulkan masukan dari Bapak Karundeng ini Bapak Karundeng ini pimpinan Prisma Ministri lantas ada Bapak Huta Barat juga ahli hukum ini orang-orang hebat yang bisa kasih masukan mereka kepada organisasi kita ada Bapak John Situmorang pendeta saya silahkan ini request dari pembicara sendiri jadi didahulukan dari Pak Karundeng Karundeng ini Bapak kuruneng pengkhutbah ulung saya kagum dengar dia kalau khutbah terima kasih Sir puji Tuhan kami diberi kesempatan yang saya tertarik tadi sampai batasan mana pendeta itu harus berkorban untuk membuktikan bahwa dia punya punya kandungan servant leadership mungkin pendeta kan kalau di perusahaan dia juga manager seperti yang pendeta perangin-angin tadi sampaikan beliau mampu membuat mapping di jemaat siapa yang membutuhkan dan siapa punya potensi untuk membantu jadi tidak harus semua dari dompet pendeta kalau pendeta mampu mengorganis sesuatu di jemaat memanfaatkan potensi-potensi ditopang oleh majelis jemaat saya rasa kebutuhan anggota-anggota jemaat bisa dipenuhi oleh jemaat yang bersangkutan mungkin itu tambahan singkat kami terima kasih terima kasih Pak Maren Karondeng selamat Mbak Kudapa kita lanjut kepada Pak Huta Barat ini dari Awam silakan Pak Huta Barat boleh bagi pengalaman mengenai pengembalaan ya baik terima kasih kesempatan yang diberikan shalom kepada kita semua khususnya kepada pendeta Joni Rantung ya pendeta Zai dan lain-lain jadi saya tertarik bagaimana mengenai pengembalaan ini yang saya soroti mengenai pengembalaan ini bagaimana Yesus adalah pengembala yang baik dia membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau ke air yang jernih ya di mana domba-dombanya nyaman jadi sampai di mana sampai sejauh mana gembala ini boleh mengembalakan domba-dombanya supaya nyaman saya pikir yang paling utama menyentuh kebutuhan daripada anggotanya yang paling dasar jadi menyentuh kebutuhan yang paling dasar yang juga otomatis mengarahkan domba itu ke tempat yang benar artinya kumpulan kawanan domba yang benar jangan sampai tanda petik jangan sampai gembala ini malah digembalakan oleh apa oleh instrumen-instrumen yang lain itulah faktor-faktor X yang boleh jadi merupakan daya tarik daya tarik di luar roh yang benar itu yang saya sampaikan mudah-mudahan boleh dimengerti terima kasih terima kasih tadi ada permintaan khusus lagi dari beliau ini adalah pendeta John Stomorang ada yang mau ditambahkan pendeta bukan pendeta oh bukan pendeta evangelist evangelist silahkan ya beliau pendeta rantung ini sangat luar biasa bagi kami dan salah satu yang kami kegumi waktu kami di Kalimantan adalah hamba Tuhan pendeta rantung tiba-tiba kami ketemu di sana beliau tahun 2004 kalau masalah memberikan ceramah rumah tangga saya sangat bangga kepada ceramah yang diberikan baik mungkin yang saya saya lihat di berapa jemaat di mana kami ada saya mengatakan pendeta itu luar biasa kenapa luar biasa oleh karena mereka mendidikasikan sesungguhnya pelayanan mereka di dalam setiap permasalahan anggota dan itu kami lihat langsung karena kami juga sering bersama dengan mereka untuk melawat rumah-rumah apa yang saya perhatikan adalah setiap jemaat khususnya di Jakarta dan di kota-kota khususnya di dalam menangani COVID-19 ini sudah benar cara pendeta pendeta tidak perlu mengerahkan dana yang dibutuhkan dari pendeta sendiri karena jemaat siap menanggung apapun yang diusukan oleh pendeta untuk kebutuhan anggota-anggota yang sudah dilakukan hanya pendeta yang aktif mengerti akan kebutuhan anggotanya akan memasukkan itu menjadi agenda karena di awal budget kita memang ada dana sosial tapi nyatanya setelah bulan Maret April Mei Jun dana sosial itu tidak apa namanya tidak ada artinya karena banyak anggota yang dibutuhkan kami di jemaat Cawang yang menggembalakan adalah hamba Tuhan pendeta Rony Umbo beliau memberikan masukan kalau boleh kita tambahkan budget sosial dan puji Tuhan ada beberapa anggota yang membutuhkan walaupun kami tidak bisa kapir seluruhnya tetapi per orang kami berikan dana untuk melalui pendeta ini menyampaikan kejemaat lalu pendeta itu menyampaikan per orang 700 dengan kriteria makan satu hari dan kami bisa bantu dan budget kami untuk itu kami berikan kurang lebih 35 juga artinya dengan pendeta-pendeta yang profesional seperti ini yang kita harapkan pendeta yang melayani memang jadi kami berterima kasih ke pendeta Rony Umbo yang memberikan apa namanya ya sangat sederhana pelayanan beriau tapi menyentuh kepada dasar hati kebutuhan-kebutuhan anggota diperhatikan dan puji Tuhan sekarang muncul ada 12 orang yang non-advent akhirnya memiliki KPA di gereja kami mulai kamis yang lalu sudah mulai berjalan karena pelayanan COVID-19 bukan hanya anggota seperti yang diberitakan hamba Tuhan tadi yaitu tetangga di jemaat kami itu ada yang bukan advent gereja DBI lalu mereka membuka hati dan ada 12 orang yang kami bantu setiap bulan 700 ribu per orang bukan anggota dan dengan dengan cara ini bukan 700 ribu kok salah berupa paket paket beras paket bukan 700 ribu paket beras dengan paket yang lainnya sembahka dan mereka sekarang ini ikut KKR yang diadakan baru-baru ini terjadi jadi memang pendeta di Jakarta saya katakan tidak perlu walaupun ada pendeta yang mengorbankan gajinya tidak perlu mengorbankan gajinya asal profesional dengan rendah hati menyampaikan kebutuhan anggotanya kepada anggota jemaat kepada majelis dan majelis tentunya saya pikir tidak akan berdiam dirilah karena ini adalah kembali tidak ada orang yang sampai ke surga tanpa memberikan bantuan kepada sesama tidak ada orang sampai ke surga tanpa menyelamatkan jiwa orang lain ini mungkin perlu kita simak baik-baik terima kasih terima kasih Pak John semua orang serta-serta aku yang kasih dalam Tuhan memang kita patut bersyukur kita punya jemaat kita punya gereja sekarang ini masih tetap diberkat oleh Tuhan dan saya pikir semangat pelayanan juga luar biasa karena ada banyak cara bisa dilakukan selama pandemi ini serta-serta aku yang kasih dalam Tuhan tidak bisa dipungkiri ada yang harus dikunjungi dan itu kita lakukan ada yang harus kita bantu dengan materi itu harus kita lakukan semua bisa kita lakukan itu kami rasakan sekarang ini jadi doalah yang kita butuhkan sekarang namun ada pertanyaan yang terakhir di sini saya lihat dari pendeta Gery Takharia selamat malam yang dari ayat dikatakan di sini dalam situasi pandemi COVID-19 banyak pendeta ingin melaksanakan tugas pelayanan menunggu petunjuk dan aturan main dari pimpinan organisasi yang lebih tinggi sementara anggota jemaat menuntut untuk menaksanakan tindak yang cepat tanggap bagaimana sikap pendeta dalam menghadapi situasi ini ini antara birokrasi dan pelayanan kami sampaikan kepada kedua narasumber nanti dari pimpinan kami yang lain silahkan Pak Pendeta Rantun saya tidak bisa jawab itu mesti pimpinan karena saya kan kadang luar bagaimana baik di sini ada pimpinan kita dari unit tadi Pak Pendeta J.F. Manulang boleh masuk Pak masih ada kak beliau kalau tidak ada kita minta yang dari conference ada dua dari conference ini sekarang nanti dari Uni dilengkapi Pendeta Ketler Sagala dengan Pendeta Samuel Simorangkir silahkan Bapak-Bapak Pendeta siapa duluan duluan silahkan Pendeta saya duluan baik memang kita yang di kantor tugasnya adalah membuat teori merumuskan setelah kita kumpulkan itu baru nanti kita akan serdikan kepada Pendeta dan Jemaat teori atau ide-ide yang sudah ada dilaksanakan di Jemaat itulah menjadi bahan pimpinan untuk memberikan saran apa yang harus dilakukan dalam pelayanan di era new normal ini nah makanya kelihatan lambat tapi bisa cepat karena sistem komunikasi yang baik kita harapkan Pendeta-Pendeta di Jemaat itu jangan tertutup pelayanannya jadi harus diakui teori atau program yang di atas itu sebenarnya datangnya dari bawah ketika sukses Pendeta lakukan di bawah maka diangkat ke atas lalu di atas disebarkan ke Jemaat-Jemaat yang lain seperti sekarang ini banyak Pendeta-Pendeta tadinya dia biasa-biasa di Jemaat tidak sukses mungkin ya tapi rupanya punya potensi membuat seminar-seminar online di Jum ya kan tidak hanya bisa memimpin satu-dua Jemaat tapi sampir seluruh Jemaat yang ada di Bukabung ini sepertinya terlibat di dalam seminar Jum yang dibuatnya nah itu ketika kita lihat dari konferens atau nanti dari Uni itu menjadi satu ide saran apa yang bisa dilakukan Pendeta melalui pengalaman dari Pendeta tersebut kemudian kayak Pendeta Sonis itu orangnya dia seperti biasa-biasa di Jemaat tapi saya lihat dia sangat aktif buat rekaman-rekaman sejarah Advent bahkan membuat program-program diskusi forum melalui Zoom nah ini nanti dari satu, dua, tiga tokoh kemudian Pendeta anggota nanti adalah tugas para pemimpin Departemen akan mengumpulkan lalu dia kasih ide-ide-ide ke Jemaat-Jemaat melalui seminar-seminar jadi poinnya disini adalah boleh ada yang tunggu ya setelah petunjuk dari atas tapi di saat yang sama kepada Pendeta-Perdeta yang sudah kreatif seperti forum diskusi ini saya banyak kumpulin bahan-bahan ide-ide yang sudah kita diskusikan di tempat ini dan itulah menjadi bahan dari para pemimpin untuk mensosialisasikan ini petunjuknya dalam pengembalaan di era new normal demikian terima kasih ada tambahan Pendeta Kasagala oke baik terima kasih terima kasih sahabat saya Pendeta Geri Takaria yang sedang berkuliah di ayah sekarang ini untuk pertanyaannya saya pikir sebagai seorang gembala jemaat tidak ada larangan oleh pemimpin organisasi untuk melakukan tugas pelayanan gembala sekarang ini musim covid gembala enggak 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 boleh berhenti untuk melayani tapi harus ikuti aturan atau tata caranya saya ambil contoh kalau dulu kita melawat ya enggak pakai masker enggak pakai ini sekarang kita gunakan itu ikuti aturan aturan yang berlaku tetapi pelayanan pendeta tidak boleh stop tidak boleh stop untuk gembala jemaatnya kalau dia misalnya kalau pendeta itu misalnya anggota gerejanya yang mau dilawatnya saya ambil contoh perlawatan hajade yang simple tidak menerima dia masuk rumah bisa saja dia berdoa di depan rumahnya itu saya sudah ambil contoh tadi waktu di dalam seminar saya seorang bendera Jawa Barat ini dia melawat ini yang dia lawat rumah kakak saya makanya saya tahu ini di Jalan Jurang rumah kakak saya makan oneng waktu itu saya lihat masuk rumah itu ada tulisan selamat siang bapak ibu makan oneng tadi saya melawat di sini tapi bapak ibu tidak ada di rumah jadi saya pikir tugas-tugas penggembalaan yang biasa tidak boleh stop oleh COVID-19 ini tapi kalau ada hal-hal yang perlu petunjuk kita tunggu petunjuk dari apa dari pimpinan bagi bapak-bapak yang ada di pimpinan organisasi mungkin boleh juga berpikir dan untuk memberikan masukan-masukan bagaimana jenis pelayanan yang perlu kita lakukan kepada jemaat kita sehingga jemaat kita merasa tidak terapa merasa tidak terlayani oleh karena masalah COVID-19 ini jadi masukan bagi saya untuk sahabat saya pendeta Geri Takaria kita terus melakukan pelayanan sikap kita kita adalah gembala kita harus melayani selagi ada waktu kita buat yang terbaiknya kalau perlu protokol kita minta protokolnya sehingga dengan demikian perlayanan kepada anggota-anggota gereja kita tetap berjalan seperti biasa terima kasih terima kasih Pak Pendeta sekarang kita ke Pendeta Kasagallah karena beliau juga sekarang ini membidangi sekolah sabat dan penginjilan di konferensi DKI Jakarta mungkin ada yang bisa diberikan silakan Pak Pendeta terima kasih atas kesempatan diberikan bagi saya untuk memberikan pendapat menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Tuhan Pendeta Giri Takaria pimpinan di kantor adalah pusat koordinasi untuk monitoring hal-hal yang perlu di dalam gereja-gereja di seluruh wilayah yang dipimpin oleh pimpinan sangat bersyukur berterima kasih suatu kesaksian yang diberikan oleh hamba Tuhan layah saya saudara kita John Storang yang lebih tahu persoalan di gereja itu sebenarnya adalah gembala jemaat bukan pimpinan pimpinan hanya dapat menerima informasi yang diberikan gembala jemaat mana kala adalah hal yang perlu untuk dilakukan meminta advice arahan memang perlu juga kami pimpinan turun di lapangan langsung jujur saja selama COVID ini saya tidak pernah berhenti sejak bulan Maret terus sampai sekarang rasanya tidak bisa menyak tidur di rumah bagaimana di jemaat kita datang di gembala jemaat apa masalah di dalam jemaat kalau ada masalah yang sangat berat jemaat itu tidak mampu melakukannya pasti para pimpinan akan memikirkan untuk mencari memikirkan jalan keluar untuk mengatasi masalah yang didapatkan tetapi juga kita tidak lupa untuk memberikan arahan kepada jemaat sesungguhnya banyak potensi potensi di gereja juga yang dapat mengatasi masalah yang ada di gereja masing-masing karena keterlibatan semua anggota jemaat itu sangat perlu sebagai pimpinan tidak boleh membiarkan anggota itu berdiam diri dan tidak peduli dengan anggota yang lain dalam gerejanya masing-masing jadi bagaimana mengkoordinasikan seluruhnya secara menyeluruh itu sangat perlu sangat perlu tindakan langsung itu di jemaat itu perlu siapa yang melakukan tentu kalau kami pimpinan turun langsung di jemaat melakukan sesuatu bertindak ada juga etika yang terlewati karena ada rekan kita gembala jemaat di bawah di jemaat yang harus kita ajak kita dampingi mereka memang itu yang kita lakukan pendampingan mendampingi gembala-gembala jemaat untuk melakukan tugas pelayanan itu dalam jemaat supaya pergerakan itu seirama dengan apa yang diharapkan oleh organisasi dan juga Tuhan itu saya pikir untuk menangkapi itu terima kasih Pak Pendeta jadi oleh karena terima kasih buat kita semua oleh karena waktu kita sudah tiba 9.30 bagian jauh juga ini sudah jam setengah sebelas jadi buat para narasumber kami boleh memberikan closing statement sebelum kita mengakhirinya siapa duluan Pak Pendeta segala silakan Pak Pendeta saya dulu bukan dosen saya baiklah silakan terima kasih Pendeta Emerson Jai Pendeta Sonis Tumorang dan semua Bapak Ibu yang mengikuti seminar ini jadi seminar ini adalah merupakan satu masukan bagi kita masing-masing saya sendiri yang berbicara pada malam hari ini unperfect belum perfect mungkin jauh dari perfect tapi masing-masing kita sama-sama belajar menuju hal yang lebih baik sekali lagi terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya marilah kita berusaha untuk mengadakan pelayanan kepada jemaat kita khususnya kita gembala dan tua-tua jemaat jangan COVID-19 ini kita jadikan alasan untuk tidak melayani anggota gereja kita Tuhan memberkati terima kasih yang berikut dari yang paling senior memohon kiranya pendeta-pendeta kita bersedia melayani dengan rendah hati mengetahui akan kebutuhan anggota kita jangan abaikan mereka kalau dengar kesaksian dari Cawang luar biasa mereka bisa melakukan pelayanan di gereja mereka sehingga bisa membuat acara kelompok kecil kelompok sel atau belajar alkitab dan bukan advent luar biasa itu karena pelayanan dari gereja jadi jangan cuma melayani anggota gereja kita kita harus melayani anggota gereja kita yang susah tapi juga tetangga-tetangga Kristen walaupun bukan advent kita juga harus layani mereka itulah covid-19 ini ya kiranya Tuhan menolong memberkati masing-masing kita pendeta-pendeta kita berani melakukan tugas mereka dengan pertolongan Tuhan amin terima kasih Pak Pendeta baik sebelum kita akan tutup ini kita minta dari host kita Pendeta Sonis Tumora untuk memberikan pengumuman baik baik terima kasih kepada semua yang telah hadir pada malam ini namun harus nama Panitia dari alumni Ayas chapter Jakarta kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Dr. R.W. Sagalah dan juga Pendeta Dr. Joni Rantung yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan enlightenment atau sesuatu yang berguna bagi para gembala para tua-tua jemaat dan juga seluruh anggota jemaat kami percaya materi yang telah dipaparkan dan telah diseguhkan bagi kami sangat berguna bagi pelayanan gembala dimanapun kami sekarang melayani dan juga terima kasih kepada Pendeta Donald Muntu yang boleh men-share kesaksiannya pada malam ini kalau ada kata atau kalimat dari ucapan terima kasih maka hal itulah yang kami akan alamatkan kepada kedua pembicara terima kasih Pendeta Dr. Tursagala Pendeta Dr. Jirantung Pendeta Donald Muntu dan sebagai pengumuman hari Senin tanggal 3 Agustus pekan depan maka narasumber kita adalah yang pertama Pendeta Nol di Mamu saat ini menjadi Stewardship Direktor di Divisi yang kedua adalah Pendeta Dr. Purasa Marpau yang saat ini melayani sebagai gembala jemaat di Denver Colorado dan sebagai ladang kesaksian akan dibawakan oleh Pendeta Bernard Galim dari Malaysia untuk pekan depan untuk itu semoga kita boleh bertemu pada pekan depan kita mulai tap jam 19.15 dan sekali kami ucapkan terima kasih semua saya kembalikan kepada Moderator Terima kasih Pendeta sekali lagi terima kasih kepada narasumber kami dan semua pimpinan kami yang sudah memberikan masukan dan juga yang ikut dalam ruang jum ini kalau pun nanti ada kekurangan kita bisa diperbaiki untuk pertemuan berikut kita akan tutup dengan doa kami mohon kesediaan yang jauh dari Polonias Pendeta David Tampo Bolon mungkin pendekai sebentar saya lupa tadi hanya sekedar ingatkan bagi saudara-saudara yang belum mendapatkan materi 8 pembicara saya tadi telah sebutkan tolong tulis di kolom chat nomor handphone-nya agar boleh kami share atau nanti kami masukkan ke grup WA dimana semua materi ada di sana sehingga kita akan mudah mendownloadnya jadi sekali lagi bagi saudara-saudara yang belum menyampilkan nomor di kolom chat dipersilahkan terima kasih terima kasih banyak Pendeta silahkan Pendeta Tampo Bolon pimpin kita dalam dua tutup diambil dulu Pendeta kita berdoa ya Tuhan Allah Bapak kami dalam sorga Allah kami yang kami puji sembah dan muliakan pada kesempatan di malam hari ini ya Tuhan kami bersyukur berterima kasih atas kasih Tuhan lewat pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh para hamba-hambamu narasumber kami yaitu Pendeta Doktor RW Sagala dan bahkan juga Pendeta yang telah memberikan semua wejangan-wejangan serta Pendeta Jai Pendeta setemua orang yang telah memandu acara ini dengan sedemikian rupa Oh Tuhan Allah kami terpujilah Engkau ya Tuhan untuk segala sesuatunya yang kami bisa dilayakkan untuk melayani Engkau bersama dengan Tua-Tua Jemaah kami berharap untuk kedua hamba Tuhan Pendeta RW Sagala begitu juga Pendeta Rantung yang telah memberikan pelajaran pada saat ini Tuhan lah yang menambahkan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan ini menambahkan kesehatan dan tentunya untuk waktu-waktunya akan datang dapat memberikan pelajaran-pelajaran materi yang tentunya dapat menolong kami memotivasi kami teristimewa di situasi saat ini sehingga kami dapat dipersiapkan untuk melayani umat-umatmu melayani anak-anak Tuhan dan tentunya itu dapat menjadi kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan kami tahu ya Tuhan bahwa dalam pelayanan kami ini banyak hal yang kurang sempurna kami lakukan kami yakin dan percaya Tuhan akan layakkan kami dengan darahmu oleh sebab itu engkau akan ampuni kami sehingga kami dapat menerima kasih karunia yang daripada amu ya Tuhan kami yakin dan percaya untuk pertemuan kami selanjutnya Tuhan lah yang campur tangan sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan baik untuk kami semuanya yang akan nantiasa selalu dipersiapkan dan merindukan akan materi-materi yang akan menolong kami dalam pelayanan ini terpujilah engkau ya Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya karena doa dan permohonan yang kami sampaikan hanya dalam nama anak miskri saudara Tuhan dan juru selamat kami amin amin terima kasih pendeta terima kasih buat bapak ibu semua pimpinan kami yang sudah hadir teman-teman pendeta dan juga tua-tua jemaat semoga pertemuan kita malam ini menjadi berkat luar biasa dan minggu depan kita boleh bertemu lagi ini forum adalah untuk memajukan pekerjaan Tuhan tidak ada yang lain itu tujuan kita Tuhan memberkati kita semua shalom selamat malam berikan waktu pendeta untuk bertegur sapa sama pembicara 3-5 menit silahkan kita boleh di-unmute semuanya supaya kita boleh segur sapa terima kasih terima kasih terima kasih pendeta segala dengan pendeta Johnny Rantung sangat berkati semua yang amin kepartisipasinya Tuhan memberkati dari pendeta muda Henry Wanto Nositorus shalom selamat malam terima kasih terima kasih masukannya dokter pendeta Muldimambu pendeta Perangin Angin pendeta Ketar Sagala pendeta Sama Simurangkir pendeta siapa lagi tadi yang lainnya terima kasih selalu terima kasih pendeta Rantung pendeta Sagala pendeta Donal seperti ya masuk dari apa ini selalu terima kasih kepada semua anak sumber Tuhan berkati ya terima kasih sama-sama terima kasih ini Pak Maureen Saruntung Pak Maureen Pak Maureen Karuneng Bapak Utabarat maaf maaf oleh Atikudang sama-sama terima kasih nanti boleh disiakan oleh Pak Maureen juga buat kita sama Pak Utabarat ya terima kasih semua Bapak-bapak pendeta pendeta Rantung selamat malam malam sampai ketemu lagi memang kita berputar serantung berputar ini apanya jadi sekali dua bulan satu setengah bulan muncul lagi kalau saya masih ada masih ada pasti ada Pak Rantung Pak Rantung masih sehat sudah failed saya tadi ada miskol saya sudah share sama pendeta tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu justru justru bincang materi-materi yang sebelumnya mulai pertemuan pertama ya pokoknya dikasih masuklah nomornya semua di grup WA kita supaya langsung kita didapat semua sekaligus oke selamat malam selamat malam selamat malam oke selamat malam dari Malaysia selamat malam selamat malam Pastor Bernard Galim eh malam jangan lupa pekan depan pekan depan Pastor Bernard ada kesaksian siap 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 terima kasih orang orang divisi Bapak dolar terima Om Moldi Om Moldi tanggal 24 nanti di ala pendeta paras pendeta segala unmute Pak Pak Moldi suaranya gak kedengaran eh pendeta nababan tanggal berapa tanggal berapa 24 24 oke Agustus ya ya oke saya permisi oke pulang kemana Pak Rantung pulang kemana coba tidur saya Pak Rantung biar si Sony transfer Pak Dosen Pak Dosen pendeta Rantung mimpi yang indah ya pendeta Rantung mana nomor rekeningnya mau Sony transfer uang gak ya tadi tadi saya sabun bisik-bisik minta rekening pendeta Rantung nanti saya transfer katanya kamu masukin nomor rekeningnya biar di mana nomor luar biasa Pak Rantung ini saya belajar banyak dari dia oh nanti ini dikirim lah terima kasih oke lah baik saya hitung lima saya hitung lima masyarakat silahkan masyarakat masyarakat mau bicara silahkan bantu sinaga jangan lupa kasih nomornya lagi kembali oh yes mumpung belum dimatikan di kolom chat ada tulis nomor anda supaya 8 materi yang sudah dia sudah di pendeta sonis tumorang pendeta sonis tumorang saya usulkan itu materi di grup oke di grup oke di grup oke di grup saya akan masukkan di grup nanti sudah ada nomor telefon mereka oke oke dimasukkan aja di grup jadi sharingnya di grup supaya bapak juga gak capek oke bukan orang ya nomor handphone nomor handphone nomor handphone aja kasih tau nanti dimasukkan di grup baru bahannya ada di grup oke terima kasih baik bahannya pendeta rantung khusus dikirim ke saya oke oke siap siap jauh sekali iya usah ketemunya aku sama profesor itu oh gitu pake gosen aja gosen memang daya tarik dua pembicaraan luar biasa tadi ada ada sempat empat orang nunggu di apa waiting room oh gitu ya hampir hampir 80 ya tadi tadi saya saya capture 97 akhir jadi saya capture mereka itu rindu dengar suara pak rantung dan materinya luar biasa selalu ada tawa kalau dia bawa seminar mas mereka juga mereka juga rindu pengetah yang lebih baik jadi dosen daripada rektor di siapa kamu bisa aja sem kamu bisa aja itu ajaran saya terima dari pak rantung waktu di kelas oke lah hitungan kelima ya lima empat tiga dua satu malam malam semua malam